Teman-teman dari Sekte Pengabayan Mayat, aku di sini menunggu kalian keluar. Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya. Teknik penangkapan kibawaan berubah menjadi badai energi spiritual yang kacau yang mendatangkan malapetaka, menimbulkan angin kencang dan menyebabkan bunga-bunga merah berguguran. Di tengah kelopak yang berguguran, puluhan sinar merah darah membumbung ke langit. Selain para kultifator dari Sekte Pengabayan Mayat, puluhan mayat berjatuhan dari langit bagaikan pangsit, menghantam tanah dengan bunyi dentuman pelan, seakan-akan jantung seseorang sedang dihantam. Mayat-mayat ini berlumuran darah dan daging. Ada juga ahli dari Sekte Pengabayan Mayat yang terbunuh ditempat oleh teknik penangkapan kibawaan. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini, teknik penangkapan kibawaan juga telah meningkat pesat. Jika dia tidak menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen agung untuk menghancurkan batasan gua dan menciptakan pemandangan yang mengejutkan, dan malah menggunakan seluruh kekuatannya pada para kultifator itu, dia takut bahwa selain pria parubaya berjubah merah darah yang merupakan master taois jiwa baru lahir yang pasti akan aman, yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Bunga-bunga merah berjatuhan dari langit, awan-awan merah menyelimuti langit, dan angin kencang bertiup. Pria parubaya dengan pakaian merah darah berdiri di udara, menatap dengan tatapan dingin. Ketika tatapannya menyapu Zhang Fan dan Peri Xing Lan, ada sedikit keterkejutan dan ketakutan di matanya. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dingin, pergi. Begitu suaranya jatuh, puluhan pengikut sekte pengabayan mayat yang selamat dari musibah bersama dengannya di gua tempat tinggal itu menyerbu keluar sebelum mereka sempat memahami situasi di hadapan mereka. Gemuruh Guntur bergemuruh dan bumi berguncang. Puluhan peti mati muncul dari tanah yang masih utuh. Setiap peti mati tampaknya terbuat dari kayu berkualitas tinggi dan memiliki banyak jimat yang menutupinya. Selain suram, ada perasaan hikmat dan bermartabat yang datang dari peti mati keluarga kekaisaran. Saat para pengikut sekte pengabayan mayat bergegas mendekat, peti-peti mati pun terbang ke langit, bagaikan senjata ajaib. Ketika dia sudah setengah jalan, tutup peti mati itu terlepas, dan banyak mayat yang sudah dimurnikan dengan berbagai warna berdiri tegak di dalam peti mati itu. Dalam sekejap, aura mayat-mayat itu seperti awan tebal yang menyatu dengan kabut merah terang yang menutupi langit, dan mereka langsung dapat dibedakan dengan jelas. Yang satu tampak mempesona dan cemerlang sementara yang lain tampak mengerikan dan menakutkan. Di antara mereka, ada beberapa yang pikirannya jernih, dan mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka berteriak, tetapi tubuh mereka tidak bergerak maju. Jelas, mereka sedang mengamati situasi. Akan tetapi, terlepas dari apakah mereka gegabu atau cermat, tidak ada perbedaan dalam hasilnya. Huff! Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhang Fan mendengus dingin saat dia melihat sekelompok murid sekte pengabayan mayat seolah-olah dia sedang melihat segerombolan semut. Ledakan! Dalam sekejap mata, hembusan angin kencang menerjang. Dalam sekejap, tak peduli apakah itu murid-murid sekte pembuang mayat atau mayat-mayat yang telah dimurnikan dalam peti mati, mereka semua seakan ditarik ke dalam tirai, dan pandangan mereka pun menjadi gelap sebelum mereka kehilangan kesadaran. Dimensi lengan! Anda! Pria berjubah darah itu berseru kaget. Seluruh tubuhnya menegang, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Belum lagi dia, bahkan perisinglan yang pernah menyaksikan kehebatan Zhang Fan sebelumnya pun tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Pada saat ini, suara angin menderu di lereng awan merah berangsur-angsur menghilang. Suara angin berubah dari sangat keras menjadi sangat lembut, seperti rengekan, membuat orang merasa semakin sedih, seperti ekspresi pria berpakaian darah saat ini. Baiklah, sekarang jauh lebih tenang. Zhang Fan tersenyum tipis. Seolah-olah sedang membersihkan debu, dia mengibaskan lengan bajunya dengan santai. Di tengah suara yang keras itu, tatapan semua orang tertuju padanya. Lengan bajunya menyapu tanah seperti pohon willow yang menangis, dan puluhan mayat yang dimutilasi, mayat yang dimurnikan, dan peti mati jatuh ke tanah. Di tengah suara dentuman yang teredam, mayat-mayat itu jatuh ke tanah, dan tidak seorang pun dapat mengaitkannya dengan sekelompok murid sekte pengabayan mayat yang telah menyerangnya dengan ganas beberapa saat yang lalu. Pemusnahan total. Dengan jentikan lengan bajunya, kawanan pengikut sekte pengabayan mayat pun musnah total. Kamu! Kejam! Melihat kejadian ini, lelaki berjubah darah itu tak dapat lagi mempertahankan ketenangannya. Dadanya naik turun dengan keras seraya ia mengumpat. Niat awalnya adalah menggunakan junior ini untuk menguji kekuatan Zhang Fan dan perisinglan sehingga dia bisa belajar sesuatu dari mereka. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak murid, yang sebagian besar adalah kultifator formasi inti, bahkan tidak akan mampu bertahan sekejap mata sebelum berubah menjadi tumpukan mayat. Dia tidak hanya tidak dapat memperoleh sesuatu yang berguna, tetapi dia juga sangat terkejut dan merasa bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Bagaimana itu? Zhang Fan tersenyum tipis dan bertanya sambil menggertakkan giginya ke arah pria berjubah darah itu. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat kebencian pria berjubah darah itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa. Beberapa junior tidak tahu tempatnya dan menyinggung dua orang Taois. Itu salah Sue Chen. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki berjubah darah itu tiba-tiba menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, itu hanya beberapa junior. Itu tidak sepadan, itu tidak sepadan. Kemudian, seolah-olah dia tidak memberi perintah untuk menyerang, dia tersenyum dan berkata, Saya Sue Chen. Salam untuk kedua Taois itu. Saya ingin tahu apakah kalian bisa memberitahu saya nama kalian. Sue Chen. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Sekte karakteristik Dharma, Dong Hua. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melanjutkan, Ini Yong Ye Sen dan Peri Sing Lan. Jadi ini guru spiritual Dong Hua dan Peri Sing Lan, Sue Chen memberi salam. Sue Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Aku heran mengapa kedua guru spiritual itu datang ke lereng awan merah milikku. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Jika Anda memerlukan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Ketika mendengar tiga kata, Sekte karakteristik Dharma, Keterkejutan di matanya tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Apa yang bisa saya bantu? Zhang Fan tertawa dan tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, sangat sederhana. Aku hanya ingin menanyakan dua hal kepadamu. Lalu, tanpa menunggu jawabannya, Dia melanjutkan, Di mana Taois kematian mabuk. Ketika empat kata, Taois kematian mabuk, Memasuki telinganya, Wajah Sue Chen langsung berubah. Di mana mata air alam. Zhang Fan bahkan tidak melihat perubahan ekspresinya Dan langsung menanyakan pertanyaan kunci. Baiklah, jadi kalian berdua di sini Untuk mencari mata air alam dan perampok itu. Sepertinya tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini Dengan damai hari ini. Sue Chen perlahan menegakkan punggungnya. Rambutnya yang berwarna merah darah menari-nari Tertiup angin seperti rumput laut berwarna merah darah Yang bergoyang di air, Memancarkan rasa aneh yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Sikapnya yang sangat sedih dan ingin mendamaikan Berubah tiba-tiba dan menjadi tidak mau mengalah. Perampok Maksudnya itu apa? Zhang Fan merasa aneh, Tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Apapun itu, Selama dia tahu bahwa petunjuk tentang Taois kematian mabuk dan mata air alam ada pada Sue Chen ini, Itu sudah cukup. Huff, Sue Chen, Sepertinya kamu tidak ingin bicara lagi. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan. Zhang Fan tersenyum dan melihat ke kiri dan ke kanan sebelum berkata, Saya yakin Anda sudah siap, kan? Kalau begitu tunjukkan padaku dan biarkan saya melihat. Huff, Aura tajam Sue Chen langsung melemah. Awalnya dia mengira pihak lain tidak cukup berpengalaman dan tidak menyadarinya. Sekarang, Sepertinya pihak lain sama sekali tidak menaruh perhatian padanya, Seolah-olah dia bisa dihancurkan dengan sekali jentikan telapak tangannya. Serahkan formasi ini padaku. Kultifator Zhang, Bantu Singlan. Pada saat ini, Peri Singlan tampaknya tidak dapat menahannya lagi dan berbalik untuk berkata. Sebelum suaranya menghilang, Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti pilar cahaya bintang yang menghubungkan langit dan bumi. Di tengah cahaya bintang, Peri Singlan melayang ke langit. Setiap kali jubahnya berkibar, Cahaya bintang akan menyebar seperti tirai. Meski indah, Itu adalah teknik membunuh. Peri Singlan punya niat membunuh. Menarik. Zhang Fan menarik kembali semangat juangnya dan mengamati pemandangan ini dengan penuh minat. Awalnya, Jika Peri Singlan tidak bergerak, Dia siap bertarung dengan Sue Chen ini. Sekarang tampaknya orang lain telah melakukannya untuknya. Peri Singlan ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Awalnya ia mengira bahwa seorang kultifator pengembara, Seorang wanita, Jika ia mampu berkultifasi hingga tingkat ini dan menjadi penguasa suatu wilayah, Ia akan menjadi orang yang tegas dengan hati sedingin besi. Namun siapa sangka bahwa ia tidak ada bedanya dengan seorang kultifator wanita biasa. Hatinya jauh lebih lembut daripada hati seorang pria. Dia mengambil inisiatif karena dia tidak puas dengan metode kejam Sue Chen saat memurnikan blood course. Dia ingin membunuhnya secara pribadi. Saya takut. Tidak akan semudah itu. Meskipun Zhang Fan berdiri di samping dan menonton, Dia tidak mengabaikan situasi di langit. Begitu mereka berdua bersentuhan, Dia menggelengkan kepala dan mendesah, Tahu bahwa dia tidak dapat menghindari masalah kali ini. Di langit, Peri Singlan bergerak melintasi langit seperti seorang penari. Matahari terbenam menyinari senja, Melarutkan awan merah, Dan menggantikannya adalah langit berbintang tanpa malam, Bintang Yong Ye. Itu adalah domen ilahi jiwa baru lahir Peri Singlan, Bintang Yong Ye. Sungguh menakjubkan, Cahaya bintangnya terang, Dan ada Peri, Menari dengan bayangan yang jernih, Berkeliaran di antara bintang-bintang. Dalam keanggunan yang tak berujung, Ada sedikit niat membunuh. Yaitu, Cahaya bintang bagaikan tirai, Dingin bagaikan pisau, Langit berbintang yang luas jatuh ke bintang Yong Ye. Keindahan yang tak terbatas seperti ini, Bahkan jika itu adalah lawannya, Bahkan jika itu benar-benar merasakan niat membunuh, Sue Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak. Kemudian dia bereaksi dan berteriak dengan marah. Sombong, Aku memberimu muka, Tapi kamu tidak menginginkannya. Karena kau ingin mati, Maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, Peri, Lalu membunuh bocah sekte karakteristik Dharma, Dan memberitahumu kekuatan sekte pengabayan mayat. Ketika Daoi Sue Chen melihat bahwa Peri Singlan adalah satu-satunya yang bergerak, Dia tampak seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tidak seorang pun dapat menipunya, Dan yang dia dapatkan sebagai balasannya hanyalah ejekan dari Zhang Fan. Akan tetapi, Metodenya memang tidak biasa. Ha! Ia mengembuskan nafas dan menghentakkan kakinya. Dalam sekejap, Tanah retak inci demi inci. Lebih dari sepuluh pohon raksasa di lereng awan merah tiba-tiba tumbang, Seolah-olah angin kencang telah menerjang, Atau banjir bandang telah meletus. Bahkan akar pohon-pohon tua pun tak luput dari kehancuran. Kemudian, Dari dalam bintang Yongye, Delapan belas cahaya berdarah melesat ke langit, Bagaikan pertempuran antara bulan dan matahari terbenam, Masing-masing mewarnai separuh langit. Dalam sekejap, dari tanah yang retak, Dari akar pohon yang tumbang, Dan dari cahaya berdarah yang membumbung tinggi, Delapan belas sosok tiba-tiba terbang keluar dan berkumpul di sekitar Sue Chen. Delapan belas mayat berdarah. Inikah metode akurat Sue Chen? Delapan belas mayat darah, menarik. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, Hanya ada senyum main-main di wajahnya. 782. Delapan belas mayat darah, menarik. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Tidak ada keterkejutan sama sekali di wajahnya. Yang ada hanya senyum jenaka di wajahnya. Sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa kata-kata Master Tao Sue Chen tampaknya menunjukkan bahwa dia telah menyerah, Tetapi di bawah tanah, itu seperti gelombang yang mengamuk. Hanya saja para pengikut sekte pengabayan mayat telah menggunakan teknik mereka untuk mengeluarkan peti mati, Jadi sulit baginya untuk mendeteksinya untuk sementara waktu. Tidak masalah baginya untuk memainkan trik ini di depan perisinglan atau bahkan Zhang Fan. Meskipun itu tidak akan menentukan hasilnya, setidaknya itu akan memberinya sedikit keuntungan. Akan tetapi, trik ini tidak dapat disembunyikan dari Kutau, Yang setara dengan avatar Raja Serigala cerdas dalam pikiran Zhang Fan. Alasan mengapa Zhang Fan mengizinkan guru spiritual Sue Chen bertindak adalah Karena ia melihat guru spiritual Sue Chen sebagai pengorbanan yang baik untuk menguji tiga segel. Jika tidak, bukan giliran perisinglan untuk bertindak. Begitu pendeta tahu ku memberi peringatan, Zhang Fan bergerak. Ini adalah teknik mayat darah milik sekte mayat terlantar. Sungguh luar biasa. Pendetaku mendecak lidahnya dan mendesah kagum. Zhang Fan menganggup pelan, dia juga punya pikiran yang sama. Jika seseorang mengabaikan kekejaman tak berujung dalam proses kultivasi, Kemampuan ilahi yang dilakukan dengan bantuan mayat darah ini memang memiliki beberapa manfaat. Mayat berdarah ini tampaknya hanya dikuliti saja, tetapi tidak sesederhana itu. Meskipun Zhang Fan belum pernah mengolah teknik mayat darah sebelumnya, Mudah dibayangkan bahwa itu adalah teknik yang jauh lebih baik daripada teknik pemurnian mayat besi dan mayat perunggu. Menghilangkan kulit dan mengekspos tubuh darah ke dunia luar, Itu memiliki efek khusus seperti fusi dan penyerapan. Adapun secara spesifik, hanya mereka yang benar-benar telah mengolah teknik mayat darah yang dapat mengetahuinya. Namun, saat mereka bertarung melawan perisinglan di udara, Mayat-mayat berdarah ini tampak sangat luar biasa. Bahkan dengan pengetahuan Zhang Fan, dia sedikit tergerak. Delapan belas mayat berdarah melayang dalam lingkaran dengan pries blood course sebagai pusatnya, Terus-menerus berubah antara yang nyata dan yang ilusi. Sedetik yang lalu, mereka tampak seperti mayat yang ganas dan hancur berkeping-keping, Tetapi sedetik kemudian, mereka tampak telah meleleh menjadi bayangan merah darah, Dan dapat mengubah posisi mereka dalam sekejap mata, Sehingga mustahil bagi Ji Hao untuk mengetahui di mana mereka berada. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, Memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka seperti bayangan berdarah ditiup angin. Saat mereka datang dan pergi, ada angin busuk dan hujan darah. Ini adalah teknik pertama dari delapan belas mayat darah. Faktanya, efeknya tidak terbatas pada ini saja. Tidak peduli bagaimana delapan belas mayat darah itu bergerak, Mereka seperti bintang-bintang di langit, Dan mereka selalu berdiri sesuai lintasan tertentu. Jika dilihat dari samping, mereka tampak seperti sebuah formasi. Ini bukanlah suatu formasi, Melainkan teknik alam jiwa baru lahir milik Taoist Sue Chen, Alam mayat darah. Kedelapan belas mayat darah itu seperti harta karun ajaib dan mayat yang telah dimurnikan. Di luar, mereka bertarung melawan bilah-bilah cahaya bintang yang memenuhi langit. Mereka membentuk struktur, kerangka, dan inti dari alam mayat darah. Taoist Sue Chen berdiri di tengah-tengah alam itu. Dengan Taoist Sue Chen sebagai pusatnya, Delapan belas mayat berdarah sebagai batasnya. Dalam radius beberapa ratus sang, darah tak berujung mengalir deras. Dari waktu ke waktu, sosok manusia dengan empat anggota tubuh dan lima organ indera, tetapi tanpa lapisan kulit, muncul dari mayat berdarah itu. Mereka merentangkan tangan mereka tinggi-tinggi seolah ingin menarik seseorang untuk menggantikan mereka. Jie jie, jie jie. Peri Singlan, kan, aku akan membiarkanmu merasakan darahnya. Taoist Sue Chen, yang diam-diam berdiri di alam mayat darah, tiba-tiba membuka matanya dan tertawa sinis. Tepat saat suaranya keluar, seluruh tubuhnya tiba-tiba kabur dan menghilang. Peri Singlan, hati-hati. Melihat ini, ekspresi Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk berubah, dan dia memperingatkan. Dia tidak tahu apakah Peri Singlan mendengarnya, tetapi situasi di langit telah mengalami transformasi yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Aroma Laut Darah Jie jie. Tawa aneh dan aroma darah yang kuat, dalam sekejap, memenuhi seluruh dunia. Menciumnya seperti meminum nektar, dan orang-orang secara tidak sadar ingin menarik nafas dalam-dalam, dengan rakus menghirup semua aroma ke dalam perut mereka. Untungnya, ini bukan pertama kalinya Zhang Fan bertemu dengan seorang ahli yang mengolah alam mayat darah. Dia bahkan tidak jatuh ke dalam keadaan tidak sadar dan langsung menjadi waspada. Matanya bersinar terang saat dia menatap. Di langit, Taui Sue Chen, delapan belas mayat darah, dan bahkan alam mayat darah semuanya telah lenyap, hanya menyisakan bercak darah, bagaikan pelangi, yang melesat lewat. Pada saat itu, Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa Taui Sue Chen telah menghisap semua mayat darah di seluruh alam jiwa baru lahir ke dalam mulut dan hidungnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar. Kedelapan belas mayat darah itu, bagaikan burung yang lelah kembali ke hutan, memasuki tubuhnya. Dengan kata lain, Master Taui Sue Chen langsung mengumpulkan seluruh kekuatannya di dalam pelangi berwarna darah. Kekuatannya sendiri, kekuatan dari delapan belas mayat darah yang telah disempurnakannya selama ratusan tahun, telah terkumpul di dalam tubuhnya dan diubah menjadi serangan yang mengejutkan. Ledakan. Itu benar-benar seperti lautan darah. Selain harumnya, ia menggulung ribuan tumpukan salju dan gelombang badai. Lautan darah beriak. Menghadapi gelombang besar, darah yang sangat kental samar-samar menjulurkan cakar dan gigi dalam gelombang darah, dan mayat darah yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap mata, menenggelamkan Peri Singlan. Peri Singlan, penguasa hutan Yongye, tampak ketakutan setengah mati. Bukan saja dia tidak mendengarkan peringatan Zhang Fan, tetapi dia bahkan tidak melakukan gerakan bertahan, dan hampir ditelan oleh gelombang darah, berubah menjadi salah satu mayat berdarah. Pada saat ini, telapak tangan Zhang Fan bergetar sedikit, seberkas cahaya kemasan sama-samar muncul, dan dia hendak bergerak untuk menyelamatkannya, tetapi kemudian dia tampaknya menyadari sesuatu, dan menahan diri sejenak, senyum aneh muncul di wajahnya. Hahaha. Tawa puas Tawis Sue Chen bergema di lereng awan merah, dan lautan darah yang terbentuk dari mayat-mayat berdarah mewarnai seluruh area menjadi merah, membuat nama lereng awan merah menjadi semakin layak. Selama Peri Singlan terbunuh, hanya Zhang Fan yang tersisa, dan keduanya adalah master kesempurnaan jiwa baru lahir, bahkan jika kultifasi pihak lain lebih tinggi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Tawis Sue Chen tidak merasa puas diri? Sayangnya, rasa puas dirinya ini berlangsung terlalu singkat. Begitu singkatnya hingga ia bahkan tidak bisa tertawa lepas sepuasnya. Aduh! Berengsek! Dalam sekejap mata, gelombang darah itu tiba-tiba membeku, dan terdengar teriakan aneh darinya, sebelum tiba-tiba runtuh, berubah menjadi delapan belas mayat darah, dan berhamburan. Hanya wilayah mayat darah yang masih melilit Tawis Sue Chen, yang masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Pada saat ini, gelombang udara yang melonjak bagaikan lautan yang mengamuk, bergelombang dan menyebar ke segala arah. Suara gemuruh itu terlambat satu ketukan, baru kemudian meletus. Dalam sekejap, bumi berguncang, pohon-pohon bergoyang, dan dedaunan hijau yang tak terhitung jumlahnya bermekaran saat hujan turun. Di tengah semua ini, sosok peri singlan yang awalnya diselimuti gelombang darah muncul kembali, dan dalam cahaya bintang yang pekat, dia berangsur-angsur memudar seperti gelembung mimpi. Di depannya, ada bola cahaya yang penuh dengan aura pemusnahan. Saat menyusut, niat pemusnahan yang tak berujung perlahan runtuh, dan gelombang tak terlihat masih dipancarkan, menghancurkan awan berwarna darah yang memenuhi langit. Dalam gelombang ki yang tiba-tiba menyebar, peri singlan tampak berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sosoknya yang samar dan halus melintas di setiap bintang di Yongye, membentuk bayangan, dan mengembun di suatu tempat yang tidak jauh dari Zhang Fan. Langkah yang bagus. Taoise Sue Chen masih terkejut, namun Zhang Fan tiba-tiba memujinya. Menggunakan dirinya sebagai umpan, dalam sekejap, bintang-bintang lahir dan hancur, gerakan peri singlan kurang lebih memiliki sebagian kekuatan dari para mulia bintang di Aula Bintang di masa lalu. Huff! Taoise Tua Sue Chen, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Peri singlan tampak sangat tidak puas karena tidak dapat menjebak Taoise Sue Chen di dalam guci, dan membiarkannya melarikan diri pada saat-saat terakhir. Dia mendengus dingin, dan hendak menyerang lagi. Tepat pada saat ini, sebuah lengan menghalangi di depannya tanpa peringatan. Jika bukan Zhang Fan, siapa lagi? Taoise Zhang, apa yang sedang kamu lakukan? Peri singlan sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Saat ini, cahaya bintang masih ada, kabut tipis pun tampak, dan kemegahan kabut mewarnai wajahnya yang cerah dan bersih, membentuk warna pekat, serta keindahan samar yang tak terlukiskan, yang membuat jantung orang berdebar lebih cepat. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata, Peri, jangan terburu-buru. Tanganku gatel, bagaimana kalau aku yang melakukannya? Meski suaranya tenang, dan tatapan matanya terfokus pada delapan belas mayat berdarah yang berserakan di segala arah, namun ketegasan dalam kata-katanya tidak bisa disalahpahami. Baiklah, singlan, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Antara hidup dan mati, tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Kedelapan belas mayat berdarah itu akan segera berkumpul kembali, dan efek dari serangan sebelumnya akan segera terbuang sia-sia. Bagaimana mungkin Peri Singlan berani bertahan? Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan alasan mengapa sekte karakteristik Dharma tidak menggunakan beberapa guru lama, dan malah mengirim Zhang Fan, seorang guru jiwa baru yang sempurna. Dari saat Peri Singlan muncul kembali hingga saat dia mengucapkan beberapa patah kata, dari awal hingga akhir, hanya butuh satu atau dua tarikan napas. Dalam waktu sesingkat itu, delapan belas mayat berdarah hampir semuanya berkumpul, dan hanya yang terakhir yang tersisa, dan Taui Sue Chen akan berkumpul kembali. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia akan maju atau mundur. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Tepat saat mayat berdarah terakhir berubah menjadi bayangan berdarah dan menerkam ke arah Daui Sue Chen, tangan kanannya tiba-tiba bergerak. Dari bawah ke atas, ia mengembun di bagian tengah dan tian, bagian penting tubuh manusia, dari atas ke bawah, telapak tangannya berbalik, dan cahaya kemasan yang tak terukur jumlahnya tiba-tiba mewarnai seluruh lengannya, seolah-olah terbuat dari emas, bersinar terang di bawah matahari. Ini. Merasakan aura cahaya kemasan, Peri Singlan terkejut. Pikirkan kekuatan magis yang legendaris, dia tidak berani mempercayainya, Daui Sue Chen, di sisi lain, merasa takut. Di bawah cahaya kemasan, 18 mayat berdarah itu bergetar tanpa henti. Meskipun mereka kecil, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari indera tuan mereka. Bahkan tanpa itu, saat cahaya kemasan menyebar, hal itu menimbulkan rasa penindasan yang mengerikan, dan dia sendiri dapat merasakannya dengan jelas. Kejahatan mengalahkan cahaya emas. Tanpa sadar berseru, ketakutan di hatinya terekspresikan di luar. Daui Sue Chen tidak berani menunda sejenak. Sedikit tekad melintas di matanya, dan dia dengan tegas membuat keputusan. Dadanya membengkak, dan setegup darah tiba-tiba menyembur keluar, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, suara Zhang Fan bagaikan guntur musim semi, dan omannya bergema di lereng awan merah. Tiga segel tertinggi, segel penakluk kejahatan. Muncul. 783. Tiga segel tertinggi, segel penakluk kejahatan. Muncul. Suaranya bagaikan guntur musim semi yang bergema di seluruh dunia. Baik itu Master Sue Chen atau Peri Singlan, ekspresi mereka berdua sangat berubah. Yang ada hanyalah ketakutan dan kegembiraan. Cahaya emas penakluk kejahatan yang tak terbatas bersemi, menyelimuti segalanya dengan lapisan kilauan emas yang cemerlang. Seolah-olah tidak ada bayangan di bawah matahari, menerangi bumi. Sumber cahaya keemasan, postur Zhang Fan yang mendorong telapak tangannya, tampak membeku. Di bawah cahaya keemasan yang tak berujung, dia tampak begitu khidmat dan husuk, seperti dewa dari surga. Itu benar-benar segel tiga tertinggi, segel penakluk kejahatan. Peri Singlan terkejut dan senang. Dia langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Dao Sui Chen dan tidak lagi memedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Zhang Fan dengan penuh minat, yang sedang menggunakan kemampuan ilahinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia sudah mengukur sendiri kultivasi Master Sui Chen, tetapi kultivasinya hampir sama dengan kultivasinya. Dibandingkan dengan Zhang Fan, kultivasinya juga sama. Dia pernah melihatnya di gunung terapung, di puncak kota tulang putih. Bahkan jika Zhang Fan bertarung langsung, dia belum tentu lebih lemah dari Master Sui Chen. Sekarang setelah dia memiliki segel penakluk jahat, yang merupakan musuh bebuyutan hampir semua roh jahat yang keras kepala, belum lagi menang, tidak mengherankan jika dia bisa membunuh Master Sui Chen di tempat. Kekuatan keterampilan ilahi juga bergantung pada orangnya. Bagi orang-orang seperti Zhang Fan dan Master Sui Chen, yang kultivasinya hampir sama, segel penakluk kejahatan ini adalah jerami yang mematahkan punggung unta. Segel ini memiliki efek yang menentukan. Yang tidak diketahui oleh Peri Xing Lan adalah jika kedelapan belas mayat berdarah ini tidak disempurnakan oleh Master Sui Chen menggunakan teknik rahasia, mereka hampir dapat dianggap sebagai satu orang. Jika tidak, Zhang Fan bahkan tidak perlu menggunakan segel penakluk jahat, dia cukup menggunakan langit dan bumi di lengan bajunya untuk mengumpulkan semua mayat berdarah ini. Tetapi sekarang, tidak banyak lagi perbedaannya. Ketika Master Dao Sui Chen menyadari bahwa Zhang Fan menggunakan musuh bebuyutannya, segel penakluk jahat, ia memuntahkan seteguk darah dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, kabut darah menyelimuti delapan belas mayat berdarah itu. Namun, mereka semua gemetar dalam kabut darah seolah-olah mereka telah menerima semacam rangsangan. Tiba-tiba, aura mereka meroket dan berlipat ganda beberapa kali. Kidarah dan kimayat yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, dan seolah-olah memiliki substansi, mereka menerobos awan merah dan kabut di langit, menciptakan lubang besar. Bahkan Prisinglan, yang menonton dari pinggir lapangan, tergerak oleh kekuatan yang mengesankan itu. Jika mereka berada di posisi masing-masing, dia tidak punya keyakinan penuh bahwa dia bisa mengatasinya. Meskipun dia tahu bahwa kemampuan rahasia semacam ini tidak akan bertahan lama, masalahnya adalah apakah dia bisa menahan tiga kapak lawan atau tidak. Ini adalah kunci keberhasilan atau kegagalan. Kultivasi keduanya hampir sama. Meskipun Prisinglan yakin bahwa dia ahli dalam kemampuan rahasia dan bisa lebih baik, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Untungnya, saat ini, Master Tao Sui Chen sedang berhadapan dengan Zhang Fan. Tidak peduli teknik rahasia apapun, di bawah segel penakluk kejahatan, itu tidak dapat menyelamatkan situasi saat ini. Dalam sekejap, meskipun Master Tao Sui Chen telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan merasa dirinya lebih kuat dari sebelumnya, firasat buruk masih saja menyerbu ke dalam hatinya, bagaikan air pasang yang menenggelamkan, seakan-akan dia sedang tercekik, dan nafasnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tersendat. Tepat pada saat ini, di telapak tangan Zhang Fan, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mengembun menjadi segel penakluk kejahatan yang tampaknya dipadatkan dengan misteri yang tak ada habisnya. Itu tiba-tiba keluar. Ah! Berjuang, takut, putus asa, mengemis. Tak seorang pun yang menyangka bahwa mayat berdarah yang bahkan tak dapat dianggap sebagai tubuh hidup, mampu mengeluarkan suara gemuruh disertai emosi yang tak terkira ketika terkena segel penakluk kejahatan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia meraung, hasilnya tidak dapat diubah. Cahaya kemasan menjadi lebih tebal, dan segel penakluk jahat muncul dengan jelas di dadanya. Dalam sekejap, tubuh mayat darah itu ditutupi dengan cahaya kemasan yang tak berujung, seolah-olah telah menjadi mayat emas kehidupan pendeta Korski yang menyilaukan. Itulah kemuliaan akhir, setelah cahaya, kembali ke keheningan. Suara mendesing. Mayat-mayat berdarah ganas yang berserakan di tanah ditutupi abu putih. Di bawah kekuatan segel pengusiran setan, mereka bahkan tidak bertahan lama. Mereka berubah menjadi abu di tanah dan berhamburan bersama angin. Datang. Mengabaikan keterkejutan perisinglan, mengabaikan keterkejutan Master Tao Sui Chen, Zhang Fan tidak berhenti sejenak, dan mengulurkan telapak tangan lainnya. Kejahatan. Mengalahkan. Dengan suara gemuruh, bagaikan guntur di daratan kering, ia bangkit dari tanah, berguling melintasi lereng awan merah, menimbulkan gelombang besar, namun energi spiritual di udara juga ikut tersebar. Di depan telapak tangannya, tempat cahaya kemasan berkumpul, segel penakluk kejahatan yang misterius muncul di udara lagi, mewujud dengan kebenaran tanpa batas. Pada saat yang sama, Gritsun Golden Crow melayang di udara, mengembangkan sayapnya, api kemasan matahari tercurah turun, seperti air terjun yang terbentuk oleh api kemasan matahari, menutupi tubuh Zhang Fan. Kekuatan Golden Crow, daya hancur api emas matahari, dan kekuatan magis segel penakluk kejahatan, ketiganya bersatu dan meledak dengan kekuatan yang menggemparkan. Pada saat ini, setelah memperoleh segel penakluk kejahatan, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan menggunakan kekuatan penuhnya, bukan terhadap seseorang, mayat, atau benda, tetapi terhadap segalanya. Pada saat ini, di lereng awan merah yang luas, dari sembilan tingkat hingga orang-orang di tengah hingga ke bawah tanah, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus segalanya seperti jutaan anak panah. Semuanya diselimuti oleh cahaya kemasan yang mengalahkan kejahatan. Titik terkuat adalah segel emas penghancur kejahatan yang telah terkondensasi dalam kehampaan. Di antara kedua tangan Zhang Fan, sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari dan lebih tajam dari pedang ki meledak darinya. Dalam sekejap, tak peduli jarak waktu dan ruang, seakan tak ada apapun, saat segel penakluk kejahatan lepas dari tangan Zhang Fan, di saat berikutnya, segel itu tiba-tiba mencap ke bawah, menyelimuti Master Tao Sui Chen dan tujuh belas mayat darah yang tersisa, semuanya. Tidak. Di bawah segel penakluk kejahatan, di bawah tekanan kekuatan gaib Zhang Fan, Master Tao Sui Chen menjerit putus asa, tangannya terangkat tinggi, seolah ingin menopang langit. Tentu saja, dia tidak dapat menahan langit dan bumi yang terang, langit penakluk kejahatan, tindakan ini hanya untuk mendesak tujuh belas mayat darah yang telah dimurnikan selama ratusan tahun agar bergegas ke langit, untuk menyerang segel emas penakluk kejahatan, berharap untuk menghancurkannya dan membiarkannya melarikan diri. Pada saat ini, di dalam hati Master Tao Sui Chen, tidak ada lagi pikiran untuk membunuh Zhang Fan dan orang lainnya, satu-satunya hal yang ada adalah melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri. Asal dia bisa lolos dengan selamat, bahkan delapan belas mayat berdarah yang sangat dia hargai nyawanya bisa ditinggalkan. Akan tetapi, meskipun dia bersedia meninggalkan mereka, mayat-mayat berdarah itu mungkin tidak bersedia mengorbankan diri mereka untuknya. Au-au-au-au. Raungan mereka, menembus sembilan langit, di bawah cahaya-cahaya emas penakluk kejahatan, di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan, tubuh ke-17 mayat darah itu tertutup asap putih, air darah tak berujung mengalir di bawah kaki mereka, seakan-akan tubuh mereka terus-menerus mencair. Mungkin untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, wajah ke-17 mayat berdarah itu menunjukkan ekspresi yang rumit, menatap ke arah segel emas penakluk jahat yang menekan ke bawah. Teknik rahasia Master Tao Sui Chen bagaikan angin sepoi-sepoi yang sejuk, tidak lagi mampu mengendalikan tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Rambut merah darah Master Tao Sui Chen berkibar tertiup angin, seolah dia menjadi gila dan meraung. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa segel emas penakluk kejahatan begitu terkenal, dan mengapa ia menjadi musuh segala kejahatan. Di bawah segel emas penakluk kejahatan, bukan hanya kekuatan sihirnya sendiri yang terkendali, bahkan teknik rahasia untuk mengendalikan mayat darah pun bagaikan salju di bawah matahari terbit, mencair menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Ah! Dengan suara gemuruh yang keras, di bawah tekanan segel emas penakluk jahat, 17 mayat berdarah itu tercengang. Di bawah cahaya keemasan, ketika segel emas hendak mengenai tubuh mereka, mereka berubah menjadi air darah, lalu menjadi kabut darah, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Tubuh Master Tao Sui Chen, dengan suara, Bang, tiba-tiba meledak dari dalam keluar. Suis-suis, dalam sekejap, menjadi satu-satunya suara selain gemuruh angin. Itulah suara setiap tetes darah, setiap potongan daging, setiap inci tulang, yang terbungkus dalam kekuatan tak berujung, menembus segala hal dan berhamburan ke segala arah. Meledakan tubuh sendiri. Peri Singlan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Master Taoise jiwa baru lahir yang bermartabat, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya, bahkan tidak berani melawan segel emas penakluk jahat. Dia langsung meledakan tubuhnya sendiri, membuat lubang kecil, dan berencana untuk melarikan diri. Peledakan diri semacam ini hanya kalah dari peledakan diri Nas Chen Sol. Berada di tengahnya, bagaimana Nas Chen Sol tidak akan terluka. Jika tidak hati-hati, fondasi Nas Chen Sol akan rusak, seperti Nas Chen Sol milikku tahu yang rusak, dan bahkan kepemilikannya pun tidak mungkin. Jika itu yang terjadi, harganya akan begitu mahal, tidak ada bedanya dengan kematian. Master Tao Sui Chen telah membuat keputusan seperti itu sebelum saat-saat terakhir, yang sungguh di luar dugaannya. Ini sebenarnya karena dia tidak pernah secara pribadi mengalami ketakutan tak terbatas dari Master Tao Sui Chen di bawah segel emas penakluk kejahatan. Ketakutan ini mengatakan kepadanya bahwa jika dia terlambat sedikit saja, jiwa ilahinya akan hancur total, dan dia akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Dia cukup tegas. Menghadapi tekad pendeta Sui Chen untuk menghentikan semua sarana mundur, agar dapat melarikan diri, menghadapi celah tipis pada segel emas penakluk kejahatan, yang melintas bagaikan angin sepoi-sepoi dengan semburat warna merah yang memikat. Menghadapi semua ini, Zhang Fan hanya tersenyum tipis dan memuji dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, lengan bajunya yang besar berkibar di udara. Dalam sekejap, cahaya redup, dan angin berhenti. Debu-debu telah mengendap, dan awan-awan menghilang. Langit dan bumi dalam lengan baju itu menyapu seluruh dunia, dan jiwa baru lahir Master Tao Sui Chen ditangkap tanpa ketegangan apapun. Ketika Zhang Fan perlahan melipat lengan bajunya di tangannya, langit yang dipenuhi cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang. Tempat di mana Master Tao Sui Chen dan 17 mayat berdarah awalnya berdiri berantakan, tetapi tidak ada sedikitpun jejak darah. Hanya ada area besar berwarna hitam hangus, dan abu yang melayang tertiup angin. Itulah jejak terakhir yang ditinggalkan tubuh Master Tao Sui Chen dan ke-17 mayat berdarah di dunia ini. Sudah berakhir, seperti ini. Peri Xinglan masih sangat terkejut. Dia tidak berani percaya bahwa Master Tao Sui Chen, yang baru saja sejajar dengannya, dikalahkan dan dibunuh dengan mudah. Bahkan Nas Chen Solnya tidak bisa lolos. Tanpa disadari, cara dia memandang Zhang Fan juga berubah. Tidak ada lagi penghinaan bawah sadar yang biasa digunakan oleh seorang guru Tao Nas Chen Sol yang sudah lama untuk memandang seorang guru Tao yang baru. Sebaliknya, itu sangat serius, ditempatkan pada level yang sama, atau bahkan sedikit lebih tinggi. Sudah berakhir. Pada saat ini, Zhang Fan menghela napas panjang, dan sedikit kelelahan muncul di wajahnya. Dengan jentikan lengan bajunya, Nas Chen Sol berwarna darah tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. 784 Sudah berakhir. Zhang Fan menghela napas panjang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan segel penakluk jahat dengan sekuat tenaga. Bahkan dia sendiri bisa merasakan tekanan darinya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga segel besar, reputasinya memang pantas. Sambil mendesah, dia menjentikan lengan bajunya dan jiwa baru yang berwarna darah tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Sue Chen yang sempurna. Sue Chen yang telah mencapai kesempurnaan tiba-tiba terlepas dari lengan kian kunnya, masih dalam keadaan linglung. Zhang Fan hendak membangunkannya ketika suara teredam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ledakan. Zhang Fan dan perisinglan tiba-tiba menoleh, hanya melihat seorang pemuda dengan ekspresi tak bernyawa, seolah-olah hal terpenting dalam hidupnya tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Su Cheng. Manusia biasa yang selama ini diabaikan oleh mereka berdua, tiba-tiba berlutut di tanah ketika mereka melihatnya. Tanah yang keras itu langsung runtuh dan berlumuran darah, berangsur-angsur berubah menjadi merah terang. Kedua lengannya masih dalam bentuk pelukan, tetapi tangannya kosong. Hanya tubuhnya dan tanah di depannya yang tertutup debu putih ke abu-abuan, seperti tempat 17 mayat berdarah itu berada. Tidak, tidak. Hembusan angin menerbangkan semua debu. Su Cheng mati-matian berusaha mencakar apapun. Melihat penampilannya, Zhang Fan mendesah dalam hati dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Baik manusia biasa maupun kultifator, akan selalu ada orang dan hal yang tidak dapat mereka lepaskan. Ketika dihadapkan pada keputus asaan seperti itu, berapa banyak orang yang tidak akan menjadi gila. Su Cheng saat ini tidak berbeda dengan orang gila. Tubuh yang dipeluknya jelas adalah tubuh gadis bernama, Sun Shan. Tidak diketahui bagaimana dia mengenalinya dari kekacauan berdarah itu. Ketika Zhang Fan dan Prisinglan bertarung dengan Sue Chen yang sempurna, dia dalam keadaan linglung memeluk tunangannya yang sesekali bergerak-gerak. Rasa sakit yang tak berujung yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang luar, juga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat-saat terakhir, ketika cahaya kemasan penakluk kejahatan bersinar di tanah, tak meninggalkan apapun, Sun Shan, gadis menyedihkan yang telah dimurnikan dalam seni mayat darah agung, akhirnya terbebas. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik baginya, tetapi bagi Su Cheng, ini mungkin merupakan kehancuran seluruh dunianya. Lupakan. Waktu yang lama berlalu, tetapi Su Cheng masih linglung. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak lagi memperdulikannya. Kebahagiaan orang-orang yang bahagia sebagian besar serupa, tetapi kesengsaraan orang-orang yang menderita tidak terbayangkan bagi kebanyakan orang yang bahagia. Di dunia ini, setiap saat, ada banyak sekali kejadian tragis yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang. Seperti halnya berlalunya musim semi dan datangnya musim gugur, semua itu terjadi secara alami. Apa yang dapat dilakukan seseorang di dunia ini? Untuk mencegah semua ini terjadi padanya atau orang-orang yang dicintainya, ia hanya bisa menjadi lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat. Begitu ia cukup kuat untuk mengabaikan segalanya, ia secara alami akan berada di puncak kesempurnaan. Itulah prinsip berjuang untuk bertahan hidup di dunia ini. Selain itu, semua hal lainnya hanyalah ilusi. Tatapan mata Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Hatinya seperti air yang tenang, tidak lagi ternoda oleh dunia fana. Tatapan matanya yang dingin seperti pisau, menusuk jiwa baru lahir Master Sue Chen yang sempurna. Bagaimanapun, dia adalah Master Sue Chen yang sempurna. Bahkan efek ajaib dari lengan baju itu tidak akan bertahan lama padanya. Pada saat ini, jiwa baru lahir Master Sue Chen yang sempurna telah terbangun. Wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi ada seringai tambahan di wajahnya, dan dia tetap diam. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Guru Sue Chen yang sempurna, saya akan bertanya sekali lagi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan bertanya dengan suara berat, di mana Taoise kematian mabuk. Di mana mata air alam. Hahaha. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Awalnya dia mencibir, lalu tertawa liar, penuh kegilaan. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Berhentilah bermimpi, bocah dari sekte karakteristik Dharma. Jika kau mampu, siksa aku selama seribu tahun. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Hem. Jiwa baru lahir milik Master Sue Chen yang sempurna awalnya tampak ganas. Itu tidak tampak seperti jiwa baru lahir milik seorang kultifator, tetapi lebih seperti milik mayat berdarah. Pada saat ini, wajahnya berubah, membuatnya tampak lebih mengerikan. Jika saat itu malam hari, jiwa manusia biasa akan terpencar karena keterkejutannya. Hem, menarik. Zhang Fan bukan saja tidak marah, tetapi dia juga merenung seolah-olah dia merasakan sesuatu. Jika orang lain seperti Master Sempurna Sue Chen, mereka pasti bodoh sekali. Hidup dan mati bukan hanya ada di tangan orang lain, tetapi siksaan tak berujung yang bisa berlangsung hingga kiamat adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung siapapun. Jika ada cahaya di depan mereka dan harapan di sisi mereka, hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi jika itu hanya kegelapan, kegelapan tak berujung, berapa banyak orang yang bisa kuat pada saat seperti itu. Meskipun perilaku Master Sempurna Sue Chen saat ini ditutupi dengan kegilaan, di mata Zhang Fan, orang ini jelas memprovokasi dia. Sesuatu yang dihindari orang lain tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar baginya. Mungkinkah? Sambil merenung, raut wajah Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Tanpa disadari, ia teringat pada patung kuil Kaisar Siki, dan ia pun langsung berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan santai, Guru Sempurna Sue Chen, jangan khawatir, aku tidak akan menyiksamu, aku tidak akan menyegelmu. Aku punya cara lain untuk memperlakukanmu dengan baik. Mendengar ini, tampaknya rencananya telah gagal. Ekspresi Nas Chen Sol milik Master Sue Chen yang sempurna tiba-tiba tenggelam, dan hatinya tenggelam ke dasar. Wajahnya penuh dengan kengerian, sama sekali berbeda dari kegilaan yang sebelumnya menganggap penyiksaan selama ribuan tahun sebagai hal yang biasa. Melihat ini, Zhang Fan makin yakin bahwa dia mendapat kilasan inspirasi, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Apa yang ingin dia lakukan? Meskipun perisinglan tidak menyela, dia telah memperhatikan gerakan-gerakan di sini. Pada saat ini, setelah mendengar ini, dia menebak dengan ragu. Pikirannya berkelebat beberapa kali dengan ide, teknik pencarian jiwa, tetapi ide itu segera dipadamkan olehnya. Teknik pencarian jiwa tidak diragukan lagi merupakan kemampuan ilahi yang kuat, tetapi bagi Master Sempurna Sue Chen, yang kultifasinya sedikit di atas Zhang Fan, itu tidak berguna. Jika Zhang Fan benar-benar menggunakan metode ini untuk menghadapinya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Apapun cara yang kau punya, pakai saja, aku akan mengambil semuanya. Tidak tahu apakah karena tidak punya pilihan lain, atau karena dia benar-benar punya sesuatu untuk diandalkan, sikap Guru Sempurna Sue Chen tampak tegas lagi. Jangan khawatir, Anda akan segera mencicipinya. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Begitu suaranya jatuh, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, tepat di depan Nas Chen Sol milik Master Sue Chen yang Sempurna. Anda. Ekspresi kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul pada jiwa baru lahir Master Sempurna Sue Chen. Bukan hanya dia, Peri Xing Lan juga bereaksi setelah berpikir sejenak. Tiga segel, penakluk kejahatan. Cahaya kemasan muncul di telapak tangan Zhang Fan, dan tanda emas misterius samar-samar terlihat. Setelah menyaksikan adegan sebelumnya, mereka berdua segera menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, cahaya emas penakluk kejahatan di telapak tangannya jauh lebih tidak ganas dan tak terhentikan daripada sebelumnya, tetapi lebih pekat. Saat itu menyinari jiwa baru lahir Master Sempurna Sue Chen, gas putih yang tak terhitung jumlahnya naik dari tubuh jiwa baru lahirnya. Seolah-olah asap melingkarinya, membuat semuanya kabur. Nas Chen Sol milik Master Sue Chen yang sempurna berbeda dari Nas Chen Sol biasa. Tidak diketahui apakah itu karena telah menyerap terlalu banyak esensi dari blood cores, atau karena metode kultifasinya sendiri, tetapi itu tidak seperti Nas Chen Sol milik kultifator biasa. Itu adalah kekuatan murni, dan tidak ada kebaikan atau kejahatan, tetapi penuh dengan aura aneh dan jahat. Ini adalah sesuatu yang telah dirasakan Zhang Fan pada saat kontak. Oleh karena itu, begitu cahaya emas penakluk kejahatan bersinar, jiwa baru lahir Master Sempurna Sue Chen seperti es berusia 10.000 tahun yang tiba-tiba terkena terik matahari. Es itu mulai mencair tak terkendali. Dalam 10 tarikan napas lagi, es itu akan berubah sepenuhnya menjadi gas putih dan menghilang. Ratusan tahun kultifasi yang pahit akan sia-sia. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah! Master Sue Chen yang Sempurna akhirnya tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan mulai berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan jiwa baru lahirnya sendiri berjuang dengan sia-sia. Apa yang saya lakukan? Zhang Fan tersenyum. Kau akan segera tahu. Ini bukan kebohongan. Dalam sekejap mata, Master Sempurna Sue Chen juga mengerti. Namun, jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak pernah mengerti. Jiwa baru lahirnya melayang tak terkendali. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya emas penakluk jahat. Rasa sakit karena ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya membuatnya menjerit. Tak lama kemudian, teriakan itu berakhir dengan tiba-tiba. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tetapi karena ia telah melihat sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga ia tidak dapat melupakan rasa sakit karena dipotong-potong. Di bawah jiwa baru lahir milik Master Sempurna Sue Chen yang mengambang, di telapak tangan Zhang Fan, sebuah cahaya hitam pekat, bagaikan malam yang paling murni, tiba-tiba muncul. Teknik pencarian jiwa. Suara yang sangat mengerikan dan menakutkan keluar dari Naschen Sol milik Master Sue Chen yang sempurna. Seolah-olah telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Bahkan seorang pengamat seperti Peri Singlan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan merasa sulit untuk bertahan. Teknik pencarian jiwa agung sangat terkenal. Setiap kultifator yang memperhatikan catatan kuno tidak akan kesulitan mengenalinya. Begitu dia mengenalinya, semua karakteristik teknik pencarian jiwa langsung terlintas dalam pikirannya seperti air mengalir. Selama seluruh proses, rasa sakit yang tak terlukiskan itu bisa diabaikan. Seluruh pengalamannya terlihat jelas dan tidak perlu dihiraukan. Yang lebih mengerikan lagi adalah selama teknik pencarian jiwa digunakan, jiwanya pasti akan hancur dan benar-benar kehilangan jejak terakhir kemungkinan untuk hidup di dunia ini. Bahkan makhluk abadi yang paling kuat di surga tidak akan mampu menyelamatkan hidupnya. Zang Fan benar, Master Sue Chen yang sempurna memang memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau lebih tepatnya, ia memiliki harapan. Oleh karena itu, ia bersedia menanggung ratusan atau bahkan ribuan tahun penderitaan hanya demi kesempatan bertahan hidup. Namun sekarang, di hadapan teknik pencarian jiwa, penyesalan yang tak terbatas segera menenggelamkannya. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Zang Fan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Pada saat ini, apapun yang dia katakan, akan sulit untuk meyakinkan orang lain, jadi lebih baik melihatnya sendiri. Muncul. Cepat. Dua teriakan keras terdengar. Kekuatan penakluk kejahatan dan misteri teknik pencarian jiwa tiba-tiba meledak. 785. Muncul. Pergi. Kekuatan segel penakluk kejahatan dan misteri teknik pencarian jiwa meledak. Dengan menggunakan segel penakluk jahat, dia akan menghancurkan penghalang jiwa Naschen Sol sepenuhnya. Ketika penghalang itu hancur, dia akan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca fragmentnya dengan paksa. Meskipun dia akan menderita kerugian besar dan hanya akan mendapatkan sedikit demi sedikit, itu sudah cukup baginya untuk memahami situasi terkini. Ah. Tunggu saja, seseorang akan membalaskan dendamku, membalaskan dendamku. Yang mulia Sue Chen mengeluarkan raungan yang menyayat hati yang dipenuhi dengan kebencian, tetapi Zhang Fan menutup telinganya. Dia perlahan menutup matanya dan cahaya kemasan di antara tangannya memudar. Cahaya hitam menjadi lebih padat dan mengalir di sekitar jiwa baru lahir Yang mulia Sue Chen seperti air yang mengalir. Adegan-adegan melintas di benaknya, tidak meninggalkan satu pun jejak. Dalam cahaya hitam teknik pencarian jiwa, jiwa baru yang mulia Sue Chen mencair seperti salju, hancur berkeping-keping. Setelah raungan terakhir, ekspresinya menjadi bingung dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, cahaya hitam itu tertahan, dan hamparan cahaya merah terang yang memikat bagaikan darah mewarnai sekeliling, menyebabkannya menjadi kabur seperti mimpi. Di bawah telapak tangan Zhang Fan, ada kilauan yang jatuh seperti kelopak bunga yang jatuh. Itu adalah esensi terakhir dari jiwa baru lahir yang mulia Sue Chen. Jika di lain waktu, Zhang Fan pasti akan menyesal karena tidak bisa menyimpan Nas Chen Sol untuk koleksinya setelah menggunakan metode kejam seperti itu untuk membaca ingatan. Namun saat ini, dia tidak begitu peduli. Jadi begitu. Tiba-tiba, Zhang Fan membuka matanya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tanpa sadar, dia menepukan tangannya untuk menghilangkan kilauan itu. Dia mencibir dalam hatinya, balas dendam. Siapa yang akan membalas dendammu? Apakah itu pemimpin sekte Anda? Atau? Tanpa disadari, bayangan monyet di kuil itu muncul di benaknya. Bayangan itu sejelas cap yang tidak bisa dihapus. Kalau begitu, aku akan menunggu. Seolah-olah dia tengah berbicara kepada kehampaan, seolah-olah dia tengah berbicara kepada Yang Mulia Sue Chen, yang telah menghilang tertiup angin. Setelah itu, dia segera membuang semua itu dari sembilan surga dan mulai merenungkan apa yang telah diperolehnya dari pencarian jiwa. Ketika dia mendengar Daois Sue Chen menyebut Daois mabuk kematian sebagai bandit, dia kurang lebih sudah siap secara mental. Sekarang setelah dia melihatnya, memang seperti yang dia harapkan. Informasi yang dikirim kembali oleh Daois Drunkendiat tidak jelas. Bagaimana dia bisa menemukan mata air alam? Jelas bahwa dia telah dengan paksa merebutnya dari tangan para iblis dari 100,000 mountains dan Kors Forsakenchult. Sumber mata air alami ini adalah pengadilan leluhur 10.000 iblis di Pegunungan 100.000. Pengadilan leluhur Daemon dapat dikatakan sebagai organisasi binatang daemon bermetamorfosis terbesar di benua sembilan provinsi selain lautan. Mereka tak terduga, dan siapa yang tahu berapa banyak monster tua yang hidup menyendiri di sana. Bahkan jika beberapa binatang daemon bermetamorfosis dari zaman kuno bertahan hidup hingga sekarang, tidak akan aneh jika mereka tidak pernah naik ke dunia roh. Jika bukan karena mereka, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengumpulkan sebanyak itu. 10.000 cangkir penuh Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. 10.000 cangkir Natur Spring 1.000 untuk setiap orang Setiap kultifator dapat meminum 3 cangkir, dan efeknya akan berkurang setiap kali digunakan. Setelah 3 cangkir, itu akan sama sekali tidak berguna. Bahkan jika 10 cangkir itu digunakan dengan cara yang paling mewah, itu akan cukup untuk 3 orang. Bahkan seorang kultifator Naschen Sol tingkat akhir seperti Zhu Jiuxiao akan tersentuh olehnya. Dia tidak tahu perjanjian atau aliansi seperti apa yang dimiliki kultus mayat terkutuk dengan pengadilan leluhur daemon sehingga mereka bersedia memberikan begitu banyak mata air alam. Tidak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang hal itu. Daoiz Sui Chen adalah seorang kultifator Naschen Sol yang hebat. Statusnya di Korsforsaken Chult jelas tidak rendah. Secara tegas, kemunculannya di sini ada hubungannya dengan Natur Spring. Awalnya, ia telah diatur di sini untuk menerima para daemon dari 100.000 mountains. Orang yang mereka kirim untuk mengawal 10 cangkir Natur Spring juga merupakan daemon yang bermetamorfosis, seorang kultifator Naschen Sol. Korsforsaken Chult jelas membutuhkan seorang ahli dengan status yang sama untuk menemaninya. Kalau tidak, bukankah orang-orang akan memandang rendah padanya? Daoiz Sui Chen tidak menyangka bahwa setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sini, dia tidak melihat seorang pun dari pengadilan leluhur daemon mengawal mata air alam. Pada akhirnya, yang dia dapatkan hanyalah berita buruk. Selain daemon bermetamorfosis yang memimpin, seluruh tim yang mengawal Natur Spring pun musnah. Hanya daemon bermetamorfosis yang berhasil melarikan diri bersama Natur Spring. Pelaku yang menyebabkan semua ini saat ini sedang dalam pengejaran. Tak perlu dikatakan lagi, pelakunya tak lain adalah Daoiz Drunkendiat. Pendeta tahu kematian mabuk tidak akan berani bertindak gegabuh di wilayah orang lain. Dia pasti sangat percaya diri sebelum berani bergerak. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi kesalahan di saat-saat terakhir. Iblis besar pengubah bentuk berhasil lolos dari tangannya dengan mata air alam. Alasannya sederhana. Wujud asli daemon yang bermetamorfosis itu adalah binatang daemon yang sangat umum di pegunungan 100 ribu Trenggiling Punggung Besi. Menghadapi serangan diam-diam Daoiz Drunkendiat, Ironbeck Trenggiling memblokir serangan diam-diam itu dengan punggung besinya dan terus melewati pegunungan. Daoiz Drunkendiat, yang bertekad untuk mendapatkannya, langsung tercengang. Justru karena inilah Zhang Fan dan Peri Singlan berhasil memasuki gunung 100 ribu. Taoiz Donghua, di mana Taoiz mabuk kematian sekarang. Peri Singlan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Zhang Fan tetap diam. Dia tentu tahu bahwa pencarian jiwa Zhang Fan tidak akan selesai. Dia tidak tahu apakah dia akan kehilangan informasi yang paling penting. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Peri Singlan, jangan khawatir. Aku sudah tahu di mana Daoiz Drunkendiat berada. Jurang Awan melamun pegunungan seribu. Sebuah nama yang sangat indah terucap dari mulut Zhang Fan. Saat mendengarnya, ia langsung membayangkan surga yang indah dikelilingi oleh ribuan gunung dan awan. Daoiz Drunkendiat dan Ironbeck Trenggiling, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Mereka masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, Hundred Thousand Mountains adalah markas lawan. Saat ini, situasi Daoiz Drunkendiat benar-benar sedikit buruk. Dia telah dikepung dan berada dalam kebuntuan. Tingkat rendah itu adalah tempat aneh yang jaraknya ratusan mil, ngarai awan mimpi pegunungan seribu. Jurang Awan melamun seribu gunung. Itu benar-benar ada. Peri Singlan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Jelas, dia memiliki sedikit pemahaman tentang tempat ini. Oh, peritahu tempat ini. Tempat macam apa ini? Ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia bertanya dengan penuh minat. Seperti yang dipikirkan Peri Singlan, dia menggunakan metode yang sangat berlebihan untuk mencari jiwa, dan apa yang dia peroleh memang tidak lengkap. Dia bahkan tidak tahu situasi spesifik dari ngarai awan mimpi pegunungan seribu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menanyakannya. Itu adalah formasi besar yang dibentuk oleh langit dan bumi. Peri Singlan merenung sejenak, lalu menceritakan semua yang diketahuinya. Ngarai awan mimpi pegunungan seribu memang luar biasa. Selain keindahannya yang seperti mimpi, tempat itu juga berbahaya. Jika bukan karena itu, Ironbeck Renggiling tidak akan melarikan diri ke tempat itu hari itu. Hari ini, Daois Drunkendea tidak akan mengandalkannya untuk menghadapi begitu banyak orang yang mengepungnya. Ada ribuan gunung di kedua sisi, dan tersebar secara teratur. Meskipun jarang melihat gunung tunggal yang mengjulang tinggi di atas awan, masing-masing memiliki karakteristik dan misterinya sendiri. Tidak seorang pun tahu apakah itu disebabkan oleh kibumi, atau susunan ribuan gunung memiliki misterinya sendiri. Singkatnya, memasuki ngarai awan mimpi seribu gunung seperti jatuh ke dalam formasi besar. Seseorang tidak hanya tidak dapat membedakan jalan, tetapi mereka juga tidak tahu jalan masuk dan keluar. Tersesat di ribuan gunung, indera ketuhanan seseorang juga terbatas, dan metode transmisi suara rahasia tidak efektif. Kiroh yang kacau dan keras membuat sebagian besar metode kultivasi abadi tidak dapat digunakan di sini. Jadi begitu. Setelah mendengarkan perkenalan perisinglan, Zhang Fan akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada Daois Drunkendiat. Kalau tidak, mengapa dia tidak menghubungi tiga sekte utama di prefektur Kin? Sekarang, tampaknya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Dia memang berada di ngarai awan mimpi pegunungan seribu. Sepertinya kita juga harus melakukan perjalanan untuk melihat rahasia apa yang dimiliki ngarai awan mimpi pegunungan seribu ini. Zhang Fan tersenyum, melihat kekejauhan, dan berkata dengan santai. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia seolah dapat melihat samar-samar awan dan kabut sejauh yang dapat dilihat matanya. Di balik awan dan kabut tersebut, terdapat ribuan gunung yang bergelombang. Taois Dong Hua, kalau begitu ayo kita pergi. Peri Singlan mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Zhang Fan tidak berniat untuk segera pergi. Sebaliknya, dia menyekat tangannya, dan sebuah taskian kun muncul di telapak tangannya. Ini. Peri Singlan menoleh dengan bingung, dan segera melihat pola berdarah pada taskian kun. Dia segera mengerti dan menunjukkan ekspresi jijik. Taskian kun milik Daois Sue Chen. Karena Zhang Fan sudah bertindak, tentu saja dia tidak akan melupakan benda ini. Dia tidak mengeluarkannya sebelumnya karena dia tidak menaruhnya di matanya. Sekarang, setelah pencarian jiwa, ia menemukan bahwa sebenarnya ada hal yang cukup menarik di dalamnya. Dia menyekat tangannya pada taskian kun, dan sepotong kulit binatang berwarna darah jatuh ke tangannya. Dia membukanya dan melihatnya. Ada empat kata besar yang ditulis dalam karakter kuno, teknik pemurnian darah. Melihat empat kata ini dan gambar serta kata-kata padat di bawahnya, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar dan dia menghela napas lega. Sebelumnya, saat dia melihat benda ini dalam ingatan Dewa Sue Chen, dia langsung teringat pada saripati darah yang telah diekstraksi naga darah dari ular mata laut raksasa setelah ribuan tahun kerja keras saat dia mengalahkan tubuh asli naga darah. Sayangnya, meskipun sebagian besar esensi darah telah dikumpulkannya, dia tidak pernah menemukan cara yang baik untuk menggunakannya. Pada saat ini, dengan teknik pemurnian darah ini di tangannya, dia akhirnya tidak akan membiarkan pedang itu kosong. Teknik ini diperoleh Taoise Sue Chen secara tidak sengaja dan pasti merupakan sisa dari teknik darah dewa. Meskipun itu adalah sisa, isi yang terekam di dalamnya sangat luar biasa. Taoise Sue Chen mengandalkannya untuk meningkatkan teknik mayat darah milik sekte mayat terlantar dan menguasainya untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Sekarang, semuanya menguntungkan Zhang Fan. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan menyingkirkan sisa-sisa teknik pemurnian darah. Dia menimbang tas kiankun milik Taoise Sue Chen dan bertanya, Peri Singlan, benda ini. Saya tidak tertarik, rekan Zhang bisa mengurusnya sendiri. Mendengar ini, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyimpannya. Selain sisa kulit binatang itu, tidak ada lagi yang dia pedulikan. Guru Abadi Tepat saat Zhang Fan hendak melancarkan aksinya, Su Cheng yang telah berdiri terpaku di tempat untuk waktu yang lama, seakan-akan jiwanya telah meninggalkan raganya, tiba-tiba bersujud dengan berat di hadapan mereka berdua. 786 Apa maksudmu? Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata, Apa maksudmu? Pada saat ini, Su Cheng membenturkan kepalanya ke tanah di depannya. Sekali, dua kali, tiga kali. Di tengah suara benturan yang teredam, ekspresinya tidak terlihat, tetapi tanah di depan lainnya diwarnai merah dan perlahan menyebar. Cukup. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Meskipun dia berkata begitu, Zhang Fan sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Ketika menghadapi perubahan mendadak, satu-satunya pikiran di benak seorang pria hanyalah balas dendam. Jika dia ingin membalas dendam, dia butuh kekuatan. Dia datang ke sini untuk mencari Dao. Tuan Abadi, aku ingin kekuatan, kekuatan dahsyat, kekuatan untuk melindungi diriku dan orang-orang yang kusayangi. Mulut Suceng tidak mengucapkan sepatah kata pun kebencian, tetapi matanya yang berwarna merah darah terus-menerus mengungkapkan kebenciannya. Kekuatan. Seperti yang dipikirkannya sebelumnya, dalam menghadapi perubahan yang tiba-tiba, wajar saja jika orang-orang mendambakan kekuatan. Namun, pada akhirnya, berapa banyak orang yang bisa memiliki kesempatan untuk bertahan. Hanya saja, anak ini agak kejam. Dari sudut pandang Zhang Fan, dia dapat melihat bahwa dahi Suceng terluka parah dan pucat, seolah-olah tulangnya terekspos karena pukulan hebat. Darah mengalir dari alisnya, pelipisnya, tulang pipinya, dan menetes ke bawah, menodai pakaiannya dan menetes ke tanah. Begitu kejamnya pada dirinya sendiri, dia bisa dianggap sebagai bakat yang menjanjikan. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah-ngarai awan mimpi seribu gunung di langit, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan menjadikanmu sebagai muridku sekarang, sebaiknya kau segera melepaskan ide ini. Tetapi, saat wajah Suceng dipenuhi keputus asaan, yang akhirnya berubah menjadi kebingungan, suara Zhang Fan terdengar santai. Namun, selama kamu bisa melakukan satu hal, belum lagi mendapatkan kekuatan, balas dendam, dan perlindungan, bahkan jika kamu ingin melangkah ke jalan keabadian, itu bukan hal yang mustahil. Hmm. Ekspresi perisinglan berubah saat mendengar ini, dan dia langsung mengerti apa yang dipikirkannya. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa dia begitu menghargai pemuda ini. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia hanyalah murid gunung biasa. Paling-paling, dia memiliki sedikit ketekunan. Bagaimana dia bisa mendapatkan takdir abadi ini? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa dalam hati Zhang Fan, ketekunan lebih penting daripada akar spiritual dan bakat yang luar biasa. Bagaimanapun, semua hal yang dapat diimbangi oleh faktor eksternal tidaklah penting. Hanya kualitas seseorang yang sulit. Tuan Abadi, tolong bicara. Aku, Suceng, tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati 10 ribu kali. Wajah Suceng tiba-tiba berseri-seri. Dia menundukkan kepalanya dengan berat seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Suaranya penuh dengan tekat dan tekat. Baiklah. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri dan melanjutkan, pergilah ke utara dari sini, keluar dari pegunungan 100 ribu, masuki batas negara kin, dan temukan sekte karakteristik Dharma di pegunungan Lianyun. Sekte karakteristik Dharma membuka pintunya untuk menyambut bakat-bakat dari seluruh dunia. Jika Anda ditakdirkan untuk bergabung dengan kami, jangan sebut nama saya. Berkultifasilah dengan ketenangan pikiran dan maju selangkah demi selangkah. Suatu hari, ketika Anda mencapai alam inti emas yang fenomenal, datanglah ke puncak matahari timur untuk menemui saya. Pergi. Setelah mengatakan itu, Zhang Fan tidak melihat ke arah Suceng lagi. Apakah orang ini dapat meninggalkan gunung 100 ribu dengan selamat? Apakah dia dapat melakukan perjalanan melintasi tanah negara kin, dan akhirnya mencapai sekte karakteristik Dharma, atau bahkan akar spiritual macam apa yang dimilikinya dan apakah dia dapat mewarisi kekuatan Dharma? Zhang Fan tidak menanyakan semuanya. Jalan menuju kultifasi abadi adalah tentang kesendirian, kesabaran, dan kesempatan. Jika dia tidak memiliki takdir dan ketekunan, dan sayangnya meninggal di tengah jalan atau menyerah di tengah jalan, itu bukan urusannya. Hanya bisa dikatakan bahwa orang ini tidak ditakdirkan untuk abadi. Ayo pergi. Peri Singlan, mari kita pergi ke ngarai mimpi awan pegunungan seribu dan melihat misteri formasi alam. Mari kita lihat pengadilan leluhur 10 ribu monster. Nama yang bagus. Ahli macam apa yang ada di sana? Suaranya masih bergema di udara ketika seberkas cahaya kemasan tiba-tiba menerobos cakrawala seperti cahaya bintang. Cahaya itu terbang kekejauhan dan lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Dong Hua sempurna. Sekte karakteristik Dharma. Su Cheng masih berlutut di tanah, darah masih mengalir dari dahinya, mewarnai wajahnya yang awalnya kekanakan-kanakan dan lembut menjadi seperti hantu ganas. Dia tampaknya tidak menyadari darah yang mengalir keluar dari tubuhnya dan luka-lukanya. Namun, matanya bersinar dengan tekat di antara kabut darah. Saya pasti akan ke sana. Ia bangkit, berbalik, dan melangkah maju dengan sempoyongan, tetapi setiap langkahnya tampak serius. Jejak kakinya yang berdarah perlahan menghilang ke dalam hutan lebat di pegunungan. Awan dan kabut terus berubah dan memenuhi langit. Dunia menjadi kacau. Berada di sana membuat seseorang merasa seolah-olah tidak berada di dunia manusia. Mereka merasa seolah-olah melayang dan ingin naik ke keabadian. Di tengah awan dan kabut, puncak-puncak dari ribuan gunung terlihat samar-samar. Puncak-puncaknya indah dan mengjulang tinggi. Aura awan memecah lapisan-lapisan awan dan menghancurkan ilusi yang tak terbatas. Betapa indahnya mimpi awan seribu gunung. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di luar ngarai mimpi awan seribu gunung, Zhang Fan dan Perisinglan berdiri di udara dan menatap lautan awan dan pegunungan berkabut yang indah. Mereka merasakan energi spiritual yang melimpah dan kacau di tempat ini. Bahkan angin yang bertiup dari ngarai tampak sedikit kacau dan sedikit kencang. Itu sangat misterius. Sesampainya di sana, Zhang Fan menatap kekejauhan ke arah ngarai mimpi awan pegunungan seribu. Barulah saat itulah ia benar-benar memahami asal-usul ngarai mimpi awan. Di antara ribuan gunung, awan dan kabut menyelimuti. Awan dan kabut ini tidak statis, tetapi terus berubah. Perubahan awan dan kabut ini tidak hanya meniru dunia tanpa batas. Jika memang begitu, maka itu tidak akan mengejutkan. Setiap tempat indah di dunia manusia memiliki keajaiban seperti itu. Terletak pada pemandangan yang muncul di antara awan dan langit. Itu bukanlah ilusi atau hayalan seseorang, tetapi sesuatu yang benar-benar ada dan suatu tempat memang ada. Seolah-olah langit adalah cermin aneh yang memindahkan pemandangan dalam jarak beberapa ratus mil ke ngarai mimpi awan pegunungan seribu. Pemandangannya terus berubah. Sesaat, itu adalah gunung yang jernih, dan saat berikutnya, itu adalah hutan yang rimbun. Di sebelah kiri, itu adalah rawa yang suram, dan di sebelah kanan, itu adalah bunga yang mekar. Pemandangan ini berubah seiring pergerakan langit dan awan. Pada akhirnya, mereka bercampur satu sama lain, dan menjadi berwarna-warni dan berbintik-bintik. Itu seperti mimpi, tetapi tidak ada dalam kenyataan. Ini adalah ngarai mimpi awan. Memang tidak kalah dengan Fata Morgana. Pemandangan ini sungguh memabukkan. Zhang Fan tenggelam di dalamnya beberapa saat sebelum dia tersadar dan berkata sambil tersenyum. Peri Singlan, ayo masuk. Kita akan bertemu dengan para ahli dari pengadilan leluhur 10.000 monster dan mabuk-mabukan dengan saudara pemabuk. Momo ngomong, aku sangat merindukan jurang mimpi mabuknya. Dengan senyum riang, dia memberi isyarat kepada Peri Singlan dan melangkah maju. Seolah-olah dia telah mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan dia langsung memasuki ngarai. Dalam sekejap mata, sosoknya telah menghilang di balik awan, seakan-akan dia adalah bagian dari mimpi awan seribu gunung. Tiga hari. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Ngarai mimpi awan masih berbintik-bintik, dan ribuan gunung masih megah. Hanya suasana yang datang dan pergi tampaknya telah merasakan kecemasan di hati Zhang Fan dan Peri Singlan, dan tampaknya menjadi semakin mudah tersinggung. Sungguh hebat mimpi awan seribu gunung. Itu memang formasi yang dibentuk oleh langit dan bumi. Itu bukan sesuatu yang biasa. Zhang Fan berhenti sejenak dan menoleh ke arah Peri Singlan, yang juga gelisah dan tidak lagi setenang beberapa hari yang lalu. Dia berkata sambil tersenyum pahit. Kabut awan pegunungan seribu mirip dengan formasi besar seperti formasi pelindung gunung. Formasi itu penuh dengan gerakan mematikan, dan mustahil untuk bertahan. Formasi itu pandai menciptakan ilusi, dan kuat dalam membingungkan mata. Seseorang tidak akan tahu jalan di depan saat berjalan di pegunungan seribu. Formasi ini terbentuk dari ribuan gunung yang mengelilinginya, dan disebabkan oleh ngarai mimpi awan. Formasi ini tidak memiliki kekuatan apapun, dan paling-paling, hanya akan menunda mereka selama beberapa hari. Jika mereka beruntung, mereka akan dapat memaksa keluar. Masalahnya adalah beberapa hari ini terkait dengan hidup dan mati nyadrun Kendaois dan kepemilikan mata air alam. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Yang terpenting, dalam keadaan seperti ini, mereka tetap tidak bisa bergerak bebas dengan seberkas cahaya. Kalau tidak, jika mereka ketahuan oleh Tawis kematian mabuk, mungkin Tawis kematian mabuk akan menyembunyikan dirinya, atau mungkin Tawis kematian mabuk tidak akan lagi punya keraguan. Itu akan merepotkan. Kita hanya bisa terus mencari. Perisinglan tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya. Dia membelai rambut berantakan di depan dahinya dan berkata tanpa daya. Saya. Tepat saat Zhang Fan hendak berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di antara awan-awan di depannya, tampak ada jejak pakaian di kaki gunung. Ayo pergi dan lihat. Zhang Fan berkata dengan suara rendah. Dia kemudian menundukkan tubuhnya dan berlari keluar. Mata perisinglan tiba-tiba berbinar. Siapapun yang tiba-tiba menemukan petunjuk setelah beberapa hari tidak melakukan apa-apa akan bereaksi dengan cara yang sama seperti dia. Mengikuti Zhang Fan dari dekat, berapa ratus kaki jauhnya, dia melihat punggung Zhang Fan tiba-tiba berhenti bergerak. Apakah saya bertemu musuh? Di tempat aneh ini, di mana indera ketuhanan seseorang tidak dapat meninggalkan tubuhnya, bagi seorang kultifator, itu tidak ada bedanya dengan orang biasa yang berjalan dengan mata tertutup. Dia tidak dapat menahan rasa gugupnya. Dalam sekejap, dia berlari keluar dan datang ke sisi Zhang Fan. Hah! Begitu dia mendekat, dia berseru kaget. Pada saat yang sama, dia juga mengerti alasan mengapa Zhang Fan berhenti. Siapa ini? Dia sedikit mengernyit. Yang dilihatnya adalah sesosok mayat tergeletak di tanah di depan Zhang Fan. Dia adalah murid dari sekte mayat. Kultifasinya berada di sekitar alam inti emas. Kematiannya. Zhang Fan ragu-ragu sejenak, seolah-olah sedang memilih kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kematiannya sangat aneh. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang jasad itu sendiri. Ada lubang besar di perut, terutama bagian bawah dan tian, yang telah digali hingga bersih. Ada semut yang merangkak masuk dan keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung dari waktu ke waktu. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentang jasad itu. Tidak jauh dari mayat, ada potongan-potongan kayu yang berserakan di tanah. Dari jejak di tanah, tampaknya sepotong kayu besar telah diletakkan di sana sebelumnya. Namun, itu telah dimakan oleh sesuatu. Bahkan sepotong kayu seukuran telapak tangan pun tidak mudah ditemukan. Di tengah mayat dan potongan kayu, ada artefak berbentuk tiang. Itu patah menjadi dua, dan ada banyak bekas gigitan di atasnya. Kelihatannya tidak lebih baik dari potongan kayu di tanah. Dilihat dari bahannya, Zhang Fan dapat dengan mudah mengetahui bahwa potongan kayu itu mirip dengan yang dilihatnya di lereng awan merah. Itu adalah peti mati yang digunakan para pengikut sekte mayat untuk menyimpan mayat mereka yang telah dimurnikan. Bagaimana dia meninggal? Zhang Fan bingung. Tanda-tanda itu jelas bukan hasil kerja pendeta tahu kematian mabuk. Jadi, apa maksudnya setengah cakar dan setengah sisik ini? Apakah pengadilan leluhur 10 ribu peri dan sekte mayat saling bermusuhan? Atau adakah hal lain di ngarai mimpi pegunungan seribu? 787. Bagaimana dia meninggal? Zhang Fan dan Peri Singlan berdiri di depan mayat yang tidak dapat dikenali itu dalam diam. Ada terlalu banyak kemungkinan. Mungkin pengadilan leluhur 10 ribu peri dan kultus pengabayan mayat telah berbalik melawan satu sama lain, dan kedua belah pihak gagal membunuh tahu is mabuk, jadi mereka akhirnya saling bertarung. Atau mungkin ada misteri dan bahaya lain di ngarai awan mimpi pegunungan seribu. Terlalu sedikit barang yang tersisa di tempat kejadian. Sulit untuk mengambil kesimpulan, kecuali jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia membuka telapak tangannya, dan puluhan titik hitam terbang dari tanah dan mendarat di telapak tangannya. Semut. Lampu-lampu hitam itu adalah semut-semut hitam yang merayap di tanah pada mayat-mayat. Semut-semut ini hanya tampak biasa saja, dan mereka dapat terlihat di mana-mana di hutan manapun. Ketika mereka jatuh ke tangannya, mereka tampak terintimidasi, dan mereka langsung kehilangan vitalitasnya. Mereka tidak bergerak sedikitpun dan membiarkan tatapan Chen Xi tertuju pada mereka dengan penuh minat. Rekan Taoise Zhang, apa yang kau? Perisinglan baru saja melontarkan pertanyaan ketika dia berhenti, tenggelam dalam pikirannya. Mayat itu dipenuhi semut, dan beberapa bahkan merangkak keluar dari lubang-lubangnya. Ada bekas gigitan pada artefak dan peti mati di sekitarnya. Benda-benda kecil ini mungkin mencurigakan. Menarik. Zhang Fan tersenyum. Saat dia melonggarkan cengkeramannya, semut-semut itu berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Ada sisa-sisa fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat pada tubuh semut-semut ini. Fluktuasi ini awalnya sulit dideteksi di ngarai seribu awan mimpi di mana Indra Ilahi dibatasi. Namun karena mereka sudah ada di tangannya, jika dia masih tidak dapat mendeteksinya, maka dia akan menjadi orang mati. Menyadari ada yang aneh pada semut-semut ini, Zhang Fan melihat kesekelilingnya. Hal-hal yang sebelumnya tidak dia perhatikan segera menjadi jelas. Semut. Jumlah mereka semakin banyak. Zhang Fan segera tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti tatapannya dan melihat Peri Singlan menganggup mengerti. Mungkinkah ini benar-benar konflik internal? Zhang Fan tak dapat berhenti berpikir tentang orang-orang dari pengadilan leluhur 10 ribu peri yang mampu memerintahkan semut-semut ini untuk bertarung demi dirinya dan bahkan membunuh para pengikutnya di atas alam formasi inti. Ah! Rekan Taoise Zhang, lihat. Tepat pada saat ini, Peri Singlan, yang sedang mengamati sekeliling dengan saksama, tiba-tiba berteriak kaget. Jari putih rampingnya menunjuk ke kejauhan. Mengikuti arah jarinya, ekspresi Zhang Fan sedikit berubah. Awan terbelah dan kabut pun menghilang. Sesekali, hembusan angin bertiup kencang, dan dalam sekejap, ombak pun membumbung tinggi. Seakan-akan laut terbelah, di tengah-tengah awan yang berarak, tampaklah sebuah pohon yang mengjulang tinggi. Tidak diketahui seberapa tingginya dan seberapa lebarnya dibutuhkan ratusan orang untuk mengelilinginya. Puncak gunung yang mengjulang tinggi itu penuh dengan dedaunan, dan kanopinya seperti kanopi yang menutupi setengah dari ngarai awan yang menghayal. Pohon yang besar sekali. Meskipun ada jarak yang tidak diketahui di antara mereka, Zhang Fan dan Perisinglan masih bisa merasakan aura menakjubkan yang begitu tinggi sehingga sulit untuk melihat puncaknya dan bayangannya menutupi sebagian besar gunung. Mereka tidak bisa tidak memujinya. Sepertinya kita sudah sampai di area inti ngarai seribu awan mimpi. Aku penasaran bagaimana keadaan kakak mabuk maut. Perisinglan perlahan menarik kembali pandangannya dan mendesah pelan. Jangan khawatir, rekan Taois Drunken Deat baik-baik saja. Zhang Fan berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, dia mengetuk mayat di tanah dengan ujung kakinya dan berkata, orang ini meninggal belum lama ini. Jika sesama Taois mabuk kematian sudah meninggal, mereka pasti tidak akan tinggal lama di sini. Mereka pasti masih dalam kebuntuan dan tidak jauh dari sini. Haruskah kita bergegas? Saat dia berbicara, beberapa percikan api muncul di udara. Dalam sekejap, percikan api itu mengubah mayat dan semut bermuka padang rumput. Pemilik abu sebelumnya hanyalah seorang kultifator tahap pembentukan inti. Di dunia luar, ia mungkin dianggap sebagai seorang ahli. Namun, di ngarai seribu awan mimpi, ia hanyalah makhluk seperti semut. Pada saat yang sama, ia hanya bisa melambaikan bendera dan meneriakan teriakan perang. Pada saat yang sama, ada beberapa kecelakaan kecil yang terjadi pada pihak lain sehingga makhluk sempurna di pihaknya tidak perlu terganggu. Tidak peduli apapun, dia tidak akan terlalu jauh dari Naschen Sol Perfected Beings di pihaknya. Bagaimanapun, dia menghadapi seorang Naschen Sol Cultifator seperti Drunken Deat Daois. Begitu dia meninggalkan perlindungan dari Perfected Beings di pihaknya, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia menemukan Drunken Deat Daois. Oleh karena itu, medan pertempuran yang buntu seharusnya sudah dekat. Ledakan. Tepat pada saat itu, suara gemuruh bergema di ngarai dan memasuki telinga mereka. Mereka segera melihat ke arah sumber suara dan melihat kabut di pegunungan beberapa mil jauhnya berjatuhan dengan keras dan berubah menjadi berbagai bentuk seolah-olah sedang mendidih. Semua jenis cahaya spiritual bersinar, bercampur dengan kekuatan dahsyat yang membumbung tinggi ke langit. Ada juga badai yang berkobar-kobar yang mewarnai sebagian besar awan menjadi merah. Itu mudah sekali. Ayo, kita berangkat. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Dia berteriak pelan dan memimpin. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Hampir pada saat yang sama dia melompat keluar, perisinglan mengeluarkan seberkas cahaya bintang dan mengikutinya dari dekat. Tidak perlu dijelaskan sama sekali. Di tempat seperti ngarai seribu awan mimpi, meskipun mustahil untuk membedakan aura seseorang, gerakan sebesar itu hanya dapat dilakukan oleh makhluk jiwa baru lahir yang sempurna. Di tempat ini, selain Zhang Fan dan perisinglan, orang yang paling mungkin melakukannya tidak diragukan lagi adalah taois kematian mabuk dan yang lainnya. Jika sasarannya sudah jelas, bagaimana mungkin awan tipis bisa menghentikan dua makhluk jiwa baru lahir yang sempurna. Awan bukan hanya tidak menjadi halangan saat ini, tetapi bahkan menjadi perlindungan terbaik, yang memungkinkan Zhang Fan dan yang lainnya berada sangat dekat satu sama lain tanpa ketahuan. Ketika mereka berdua berhenti, sebuah gunung, beberapa orang, dan beberapa pohon layu muncul di mata mereka beberapa ribu kaki di depan mereka. Dengan posisi Zhang Fan dan yang lainnya, sangat mudah bagi mereka untuk melihat situasi di medan perang. Gunung itu, di pegunungan seribu awan mimpi, sangat biasa. Tingginya hanya beberapa ribu kaki dan awan-awannya seperti pita sutra di pinggang gunung, membuat semuanya tampak samar-samar, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Meski begitu, mata Zhang Fan tetap menatap ke arah gunung kecil itu. Di antara awan-awan di pinggang gunung itu, ada sebuah lubang besar, yang di dalamnya api menyembur keluar dari waktu ke waktu, seolah-olah separuh gunung berapi telah membuka jalur untuk menerima api bumi. Tentu saja, ini bukan api tanah. Bahkan, api ini berbeda dari semua api di alam. Jika harus disebut api, maka bisa disebut api anggur. Luar biasa, luar biasa. Suara yang familiar terdengar dari mulut api dan masuk ke telinga Zhang Fan dan Peri Xing Lan. Dalam sekejap, keduanya menampakkan kegembiraan di wajah mereka dan menghela nafas panjang pada saat yang bersamaan. Taoise kematian mabuk. Keduanya pernah bertemu dengan Taoise kematian mabuk sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak akan salah mendengar suaranya. Selain itu, hanya Taoise kematian mabuk yang bisa berbicara dengan nada seperti orang mabuk tetapi tidak mabuk. Ada banyak sosok di mulut api, tetapi itu bukan kerumunan, melainkan seorang lelaki tua. Dia menari dengan periuk, diiringi tawa orang mabuk. Api yang bergoyang itu penuh dengan keluasan dan keluasan, seolah-olah dia sedang menjalani kehidupan mabuk. Eh! Hei! Di bawah sana, aku sudah hampir menghabiskan semua anggurnya, kamu mau naik atau tidak? Dengan suara sendawa, suara ceroboh Taoise kematian mabuk keluar dari mulut api. Di kaki gunung, tiga sosok berdiri berdampingan. Awalnya, ketika mereka melihat penampilan santai pendeta maut mabuk, mata mereka sudah terbakar amarah, dan sekarang setelah mereka mendengar ini, amarah mereka semakin meningkat. Orang tua pemabuk maut, turunlah kalau kau punya nyali. Di antara ketiganya, seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus, yang paling tidak mirip manusia, meraung dengan marah. Di antara ketiganya, yang di sebelah kiri adalah seorang pemuda berpakaian hitam yang terlihat seperti sedang membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Pakaiannya hitam bagaikan tinta, dan kulitnya pucat, seolah-olah tidak ada daging di bawah kulitnya, tetapi urat-urat hijau. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda berpakaian hitam ini adalah treng giling punggung besi dari istana leluhur 10 ribu peri. Di sisi kanan pria paru baya yang tinggi dan kurus itu terdapat seorang pria tua dengan ekspresi jahat. Dia sama sekali tidak berambut, tidak peduli apakah itu rambut, alis, jenggot, del, dia tidak memiliki sehelai rambut pun, membuatnya tampak sangat aneh. Ditambah dengan penampilannya yang berwibawa, itu sudah cukup untuk menghentikan seorang anak menangis di malam hari. Kau bukan manusia atau hantu, datanglah kalau kau punya nyali. Ketiga orang di bawah sangat marah, tetapi tawis kematian mabuk merasa geli dan menggoda mereka. Mendengar ini, wajah lelaki setengah baya yang tinggi kurus itu berubah semakin pucat, seolah-olah kata-kata pendeta tahu kematian mabuk telah menusuknya di tempat yang menyakitkan. Kau sedang mencari kematian. Robek. Pakaian di punggung pria paru baya yang tinggi dan kurus itu tiba-tiba membengkak dan terbelah, memperlihatkan sepasang sayap hitam pekat yang dipenuhi dengan kimayat yang suram. Sayapnya berkibar sedikit, dan tanpa sadar dia melayang ke udara. Mayat surgawi abadi, itu dia. Ekspresi wajah Peri Singlan berubah, dan dia mengerutkan kening saat berkata, jelas-jelas mengenali identitas orang itu. Peri Singlan, apakah kamu kenal orang ini? Zhang Fan buru-buru bertanya dengan suara pelan. Melihat situasi yang menegangkan, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Karena mereka harus bergerak, akan lebih baik jika mengetahui lebih banyak tentang pihak lain. Peri Singlan secara alami memahami betapa seriusnya situasi tersebut, dan dengan cepat memperkenalkan orang tersebut dalam beberapa kata. Heavenly Course Immortal, momong-momong, dia pernah bertarung dengan Peri Singlan sebelumnya. Hanya saja dia membelakanginya, dan tidak menunjukkan ciri-ciri apapun, jadi dia tidak mengenalinya. Orang ini adalah ahli dari sekte mayat terbuang, dan reputasinya di pegunungan seratus ribu jauh lebih besar daripada Dewa Suechen yang telah jatuh ke tangan mereka berdua. Ini tidak berarti bahwa kultifasi Dewa Mayat Surgawi lebih tinggi dari Dewa Suechen, tetapi dia lebih aktif dan lebih terkenal. Orang luar tidak mengetahui status pasti dari Dewa Mayat Surgawi di sekte terkutuk. Mereka hanya tahu bahwa setiap kali terjadi konflik antara sekte terkutuk dan orang luar, orang ini biasanya akan muncul, entah untuk bernegosiasi, atau untuk membunuh. Kultifasi orang ini hanya pada tahap jiwa baru lahir awal, tetapi dia memiliki karakteristik yang dikenal luas di pegunungan seratus ribu, menyebabkan orang-orang waspada terhadapnya. Sayap-sayap itu adalah sayap dari Mayat Surgawi. Ekspresi Peri Singlan menjadi agak serius saat dia melanjutkan, Dewa Mayat Surgawi memurnikan Mayat Surgawi menjadi mayat yang dimurnikan tidak dikenal, tetapi dia kemudian memperoleh teknik rahasia. Dia membayar harga yang mahal, bekerja keras, dan berkultifasi selama ratusan tahun untuk secara langsung memurnikan tubuhnya dan Mayat Surgawi menjadi satu. Dia mengolah teknik yang hebat dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Ini juga asal-usul nama Mayat Surgawi abadi. Memurnikan Mayat Surgawi dan tubuh menjadi satu. Zhang Fan akhirnya tergerak. Dia tidak bisa mempercayai telinganya dan bertanya tanpa sadar. 788 Memurnikan Mayat Surgawi dengan tubuh fisiknya. Zhang Fan akhirnya tergerak. Dia tidak bisa mempercayai telinganya dan bertanya tanpa sadar. Mayat Langit adalah mayat yang dimurnikan dari zaman kuno. Tentu saja, dia tahu tentang itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tauis Mayat Langit akan begitu tegas. Dia mampu memurnikan Mayat Langit dan dirinya menjadi satu. Mayat Surgawi adalah salah satu mayat yang paling awal dimurnikan. Mayat ini terkenal karena kemampuannya terbang di langit. Mayat ini dapat terbang di langit dan menggali tanah. Mayat ini dapat datang dan pergi tanpa jejak. Mayat ini akan muncul di timur dan menghilang di barat. Saat seseorang melihat wujud aslinya, saat itulah kematian akan tiba. Mayat yang dimurnikan semacam ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang kuat yang dapat menampilkan ketangguhan dan kelincahan mayat yang dimurnikan secara ekstrim. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh ahli biasa dari Kors Dao. Heavenly Kors Immortal secara alami akan mendapatkan keuntungan dari penggabungan dengan Heavenly Kors. Itu sama saja dengan memiliki Heavenly Kors sebagai tubuh fisiknya. Dia akan memperoleh pertahanan yang lebih kuat dari besi dan batu, dan kecepatan terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Namun, dia harus membayar pengorbanan yang besar. Setengah manusia dan setengah mayat. Apakah itu manusia atau mayat? Karena ia manusia, maka jiwanya juga manusia. Secara alamiah, ia dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Ia tidak dapat dikecualikan dari batasan alami rentang hidup. Karena telah menyatu dengan mayat surgawi, ia pun menjadi mayat. Dia juga memiliki semua kelemahan mayat yang sudah dimurnikan. Cahaya kebenaran, terik matahari, dan api adalah musuh bebu yutannya. Mayat surgawi abadi, sial sekali kau bertemu denganku. Setelah keterkejutan awal, senyum aneh muncul di wajah Sang Fan. Pada saat yang sama, perisinglan menatap punggung dewa mayat surgawi. Ketakutan di matanya memudar dan berubah menjadi rasa kasihan yang mengejek. Saat itu, dia memiliki beberapa konflik kecil dengan para murid sekte pengabayan mayat di hutan malam abadi, dan dia pernah bertarung dengan taois mayat surgawi ini. Meskipun itu hanya penyelidikan, mereka telah menyelesaikan masalah tersebut dan tidak melepaskan semua kepura-puran. Namun, dia takut dengan kultivasi dan kekuatan tempur orang ini. Sekarang, dari semua orang, dia harus bertemu iblis yang mengendalikan golden sun flame dan evil destroying golden cell. Apa yang bisa dia lakukan jika surga menginginkannya mati? Sementara Sang Fan dan perisinglan tengah berbincang-bincang, situasi di lapangan sudah diambang kehancuran. Daois mayat surgawi memperlihatkan tubuh sejati mayat surgawinya dan melayang di udara. Ia melihat ke bawah dari atas, seolah-olah ia bisa menerkam ke bawah kapan saja. Ia seperti elang yang menukik ke bawah untuk menangkap seekor kelinci. Pada ketinggian yang sama, sebuah bayangan besar dan kabur diam-diam mengembun di kiri dan kanannya. Bati. Sang Fan sedikit mengernyit. Gelombang suara takasat mata di telinganya tampaknya mampu menembus langsung ke dalam jiwa ilahinya. Tanpa disadari, telinganya berdenging dan dia merasa seperti akan jatuh. Orang yang tadinya berdiri di samping Taois mayat surgawi dan kini diam-diam terbang ke angkasa adalah sesosok iblis besar berwujud kelelawar. Burung yang sangat besar ini diam seperti hantu, auranya yang ganas tidak kalah dengan elang. Ia melayang dengan tenang di udara, aura iblis yang tebal menyebar keluar. Ia seperti gumpalan tinta yang mewarnai awan di sekitarnya menjadi hitam. Sungguh barisan yang luar biasa. Kalau begitu, dua iblis besar berwujud manusia telah datang dari istana leluhur 10 ribu iblis. Luar biasa. Meskipun pengadilan leluhur 10 ribu iblis memiliki reputasi yang hebat, jelas tidak banyak iblis besar yang berwujud manusia. Fakta bahwa mereka telah mengirim dua dari mereka sekaligus sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya mereka. Jelas sekali, setan kelelawar inilah yang menerimanya, atau berada di daerah sekitar, dan bergegas datang setelah menerima panggilan minta tolong dari terenggiling punggung besi. Situasi daois mayat surgawi seharusnya sama, tetapi dia berasal dari faksi yang berbeda. Dia adalah seorang ahli dari sekte pengabayan mayat. Seharusnya ada ahli lain dari sekte pengabayan mayat di sini, tetapi sayangnya, orang itu sudah meninggal di tangan Zhang Fan, jadi tentu saja dia tidak bisa datang. Namun, tiga orang sudah cukup. Kultivasi daois kematian mabuk mungkin sedikit lebih tinggi daripada daois mayat surgawi, yang merupakan yang terkuat di antara ketiganya, tetapi ia kurang ulet dan tidak seaneh iblis kelelawar. Bahkan jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, ia hanya bisa menjamin kemenangan melawan terenggiling punggung besi. Tiga lawan satu, jika Zhang Fan dan yang lainnya tidak muncul, saat dia tidak bisa lagi mengulur waktu, saat itulah dia kehilangan nyawanya. Tentu saja ini bukan masalah sekarang. Pada saat ini, daois mayat surgawi dan iblis kelelawar berada di atas, sementara terenggiling punggung besi berada di bawah. Mereka telah membentuk serangan penjepit, tetapi ketiganya tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka mulai berdiskusi dengan ekspresi khawatir. Rekan daois angin malam, apakah menurutmu ada sesuatu yang misterius tentang ngarai awan mimpi pegunungan seribu ini? Untuk pertama kalinya, daois mayat surgawi mengalihkan pandangannya dari mulut api dan menatap iblis kelelawar di sampingnya. Dia berkata dengan ekspresi serius, para junior yang datang bersama kita semuanya telah meninggal 15 menit yang lalu. Tidak seorang pun yang tersisa. Jurang awan mimpi pegunungan seribu memang tidak sederhana. Iblis kelelawar yang dikenal sebagai angin malam, membuka dan menutup mulutnya yang besar sedikit. Suara yang sangat aneh sehingga tampaknya bergemal langsung dari kedalaman jiwa ilahi seseorang keluar. Sepertinya sekte pengabayan mayat dan pengadilan leluhur 10 ribu iblis kita pernah mengirim ahli ke sini sebelumnya. Namun, Nightwind masih kecil waktu itu, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia bicara, tatapan tajamnya yang bagaikan elang tiba-tiba melesat ke arah trenggiling punggung besi yang masih berdiri di tanah dan niat membunuh yang mengerikan di matanya langsung menyebabkan iblis besar berwujud yang mampu lari sejauh 500 km dari kejaran Taui Smalt mabuk itu bergidik ketakutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Huff! Dengkuran dingin itu terdengar seperti angin musim gugur yang suram. Jika bukan karena ironbag yang tidak berguna itu, mengapa kita mengambil risiko untuk datang ke sini? Angin malam setan besar ini bukanlah orang yang suka mengeluh. Dia mengerti bahwa jika bukan karena keadaan khusus ngarai pegunungan seribu yang melamun, trenggiling punggung besi tidak akan bisa menunggu untuk diselamatkan. Dia pasti sudah dibunuh oleh Tauis kematian mabuk sejak lama. Oleh karena itu, setelah beberapa patah kata, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, mata air alam masih berada di tangan iblis pemabuk ini, jadi kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kalau tidak, baik itu pengadilan leluhur 10 ribu iblis atau master sekte pengabayan mayatmu, keduanya tidak akan merasa senang dengan hukuman itu. Mendengar ini, raut wajah Zhang Fan langsung berubah. Dia akhirnya memastikan informasi tentang mata air alam. Tauis kematian mabuk benar-benar hebat karena mampu mengendalikan mata air alam. Aku tidak datang jauh-jauh ke sini dengan sia-sia. Tepat saat dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia mendengar nama yang dikenalnya. Aku penasaran apa yang terjadi pada junior brother Sue Chen. Kenapa dia belum datang? Wajah kaku dewa mayat langit, yang tampaknya tidak pernah berubah selama ribuan tahun, menunjukkan ekspresi khawatir dan melanjutkan, ketika kami mengirim pesan, dia mengatakan bahwa dia masih berkultivasi dan akan datang dalam beberapa hari. Saya tidak tahu mengapa dia menunda sampai sekarang. Sayangnya, ngarai awan mimpi pegunungan seribu terlalu aneh, jadi sulit untuk mengirim pesan. Jadi begitu. Mendengar ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa Sue Chen abadi tetap tinggal di lereng awan merah meskipun dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada mata air alam dan dia telah mengunci target. Kultivasi yang disebutkan oleh dewa mayat langit pastilah pemandangan yang disaksikan Zhang Fan dengan mata kepalanya sendiri, pemandangan kematian San San, kan? Tidak perlu menunggunya. Monster angin malam tiba-tiba mengepakkan sayapnya, menimbulkan embusan angin. Api di mulut api itu bergoyang seakan-akan hendak padam. Sosok taois kematian mabuk semakin jelas terlihat di dalam api. Kita sudah cukup. Iblis tua pemabuk maut, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan menyerahkan mata air alam atau tidak? Suara monster angin malam terdengar tegas. Dari nadanya, jelas bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah beberapa hari mengejar, mereka akhirnya menjebak taois kematian mabuk di sini. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah di tengah jalan. Serahkan padaku dan aku akan melepaskan jiwa ilahimu. Jika tidak, kau akan disiksa di peti pengumpul jiwa selama ribuan tahun. Kata Dewa Mayat Langit dengan Muram. Peti pengumpul jiwa adalah sejenis artefak Dharma mayat dari sekte mayat. Peti ini terutama digunakan untuk menghadapi mayat-mayat yang kuat dan berkembang sendiri. Namun, jika digunakan untuk memenjarakan jiwa ilahi seorang kultifator, itu tidak akan menjadi masalah. Dapat dikatakan bahwa peti ini terkenal dan menakutkan. Orang macam apakah sang taois kematian mabuk itu? Dia telah menjelajahi dunia selama ratusan tahun. Dia telah mencapai alam jiwa baru lahir sebagai seorang kultifator nakal dan tidak pernah diremehkan oleh sekte-sekte besar. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Bagaimana orang seperti itu bisa tersentuh hatinya hanya dengan beberapa kata. Api di mulut api itu menyatu seolah-olah pusaran air tiba-tiba muncul. Semua api memasuki mulut seseorang dan pada saat yang sama, sosok orang itu terekspos ke pandangan semua orang. Itu adalah taois kematian mabuk. Hahaha, lucu sekali. Begitu dia muncul, daois drunken deat mengangkat kepalanya dan menelannya seperti ikan paus menelan dan dia langsung menghabiskan labu yang dibawanya. Setelah itu, dia dengan santai membuangnya menyebabkan aroma anggur yang pekat menyebar dan disertai dengan tawa liarnya aroma itu menyebar ke seluruh area seluas beberapa kilometer. Makhluk yang bukan manusia maupun hantu si buta tua Ye Feng dan kura-kura pengecut itu jika kau mampu bunuh si pemabuk tua itu dan biarkan aku merasakan teknik penghisapan jiwa sekte pengabayan mayatmu. Jubah dan rambut putih taois kematian mabuk menari-nari tertiup angin saat dia berbicara. Kesombongannya yang tak terkendali dan jiwa kepahlawanannya yang tidak peduli dengan hidup dan mati sepenuhnya ditampilkan. Bagus, bagus, bagus. Sambil tertawa karena marah, taois mayat surgawi berteriak, kau, taois kematian mabuk, dapat dianggap sebagai seorang pejuang yang kuat. Mayat surgawi, aku akan memberimu sedikit muka. Nanti, aku akan menyiksamu dengan tanganku sendiri dan memberitahumu betapa hebatnya sekte pengabayan mayatku. Niat membunuh yang dingin bahkan membekukan angin. Hanya hawa dingin yang menusuk tulang yang menyebar bersama suara Sky Course Immortal. Tepat ketika Daois Drunkendiat menarik nafas dalam-dalam dan siap untuk bertarung sengit melawan mereka bertiga sendirian, sebuah suara yang samar-samar familiar, santai dan harum yang seakan-akan berjalan di atas rumput hijau datang dari jarak ratusan meter. Ini pertemuan para ahli. Tanganku agak gatal. Bagaimana kalau kita berdua? Ketika kata pertama keluar, jaraknya masih ratusan kaki. Ketika suara itu jatuh, jaraknya sudah sangat dekat. Itu Zhang Fan dan Peri Singlan. Sekarang setelah mereka menonton pertunjukan, tibalah waktunya untuk menunjukkan kahlian mereka di atas panggung. Dewa Dong Hua, Peri Singlan, hahaha. Kalian akhirnya ada di sini. Meskipun dia tampak menghadapi kematian dengan tenang, semua orang ingin hidup. Melihat Zhang Fan dan Peri Singlan, pendeta tahu kematian mabuk langsung berseri-seri karena gembira. Siapa kamu? Mayat langit abadi dan dua lainnya adalah kebalikan dari Taois kematian mabuk. Begitu Zhang Fan dan Peri Singlan muncul, mereka tahu mereka dalam masalah. Zhang Fan tidak menghiraukan pertanyaan mereka. Dia hanya melirik mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata kepada pendeta Taois kematian mabuk, saudara kematian mabuk, apakah kamu mabuk? Hem, hahaha. Taois kematian mabuk tertegun sejenak. Ia langsung bereaksi dan tertawa, anggurnya sudah habis, tetapi aku masih sadar. Apa lagi yang bisa kulakukan? Bertarung. Yang menjawabnya adalah kata, bertarung, yang tampaknya dipenuhi bau darah. Angin menderu dan nyala api matahari kemasan yang luar biasa tampaknya telah menembus langit dalam sekejap. 789. Bertarung. Kata, bertarung, tampaknya telah direndam dalam darah selama ribuan tahun. Kekejamannya tak terlukiskan. Ketika mereka mendengarnya, mulut mereka terasa seperti karat, seolah-olah darah di mulut dan hidung mereka telah diaduk oleh kata itu. Begitu kata itu keluar, mayat langit abadi, kelelawar angin malam, dan terenggiling punggung besi semuanya menjadi pucat. Hanya dari kata berdarah itu saja, mereka tahu betapa mengerikannya orang itu. Terlebih lagi, ada seorang wanita dingin di sampingnya yang tampaknya selalu ditemani oleh cahaya bintang. Wanita ini bukanlah siapa-siapa di pegunungan seratus ribu. Dewa mayat langit dan yang lainnya secara alami mengenalnya dan tahu bahwa peri Singlan tidak mudah dihadapi. Kata sederhana Zhang Fan, bertarung, tidak hanya meningkatkan aura para dewa jiwa baru lahir, tetapi juga menggerakkan angin liar. Ki spiritual di langit tampak menyala dalam sekejap, berubah menjadi nyala api emas yang menyelaukan. Dalam sekejap, ia menutupi langit dan bumi. Pada saat itu, taois mayat surgawi hanya bisa melihat cabang yang tampak seperti diukir dari kristal merah terbang di udara. Setiap kali berayun, ada sembilan matahari terbang melintasi langit, burung gagak emas menari-nari di langit, dan bahkan api matahari emas yang lebih mengerikan membawa kekuatan kebenaran yang tak terbatas. Bahkan sebelum mencapai tubuhnya, dia merasa seluruh tubuhnya meleleh. Sembilan bintang bertengger di matahari. Ketika harta karun langka itu muncul di depannya, tak dapat dilakan bahwa ia akan melihatnya lagi. Namun saat ini, semua mata dewa mayat langit tertuju pada Zhang Fan. Tepatnya di atas wujud dharma gagak emas matahari agung. Kau adalah Raja Iblis, Dong Hua Abadi. Mayat langit abadi terkejut dan marah. Melihat fitur unik dari wujud dharma gagak emas, dia langsung bereaksi. Beberapa tahun yang lalu, ketika wujud dharma Raja Iblis dari sekte karakteristik dharma lahir, pemandangan mengejutkan ribuan Iblis menundukan kepala di peta bintang telah tersebar di seluruh dunia bersama para peserta. Sebagai Raja Iblis, Zhang Fan juga terkenal di dunia. Bahkan dewa mayat langit, yang tidak pernah melangkah keluar dari pegunungan seratus ribu, telah terkenal sejak lama. Ini aku. Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Suaranya ringan dan sepoi-sepoi, dan sosoknya melayang, membentuk kontras tajam dengan nyala api matahari kemasan yang amat ganas yang tampaknya hendak Surgawi berteriak dengan marah, tetapi dia tidak punya waktu untuk menunjukkan kevasihannya. Dia tidak berani menghadapi api matahari emas secara langsung. Daois mayat haltian mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Aura mayat tebal di sekitar tubuhnya hampir tidak mampu menahan api. Dalam proses terbang ke langit, Daois mayat Surgawi telah lolos sementara dari kepungan api emas. Sudut matanya menyapu sekeliling, dan dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Zhang Fan bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun dan dengan berani menyerangnya. Pada saat yang sama, trenggiling punggung besi dan iblis besar kelelawar angin malam juga terlibat dalam pertempuran sengit. Percakapan sebelumnya antara Zhang Fan dan Taois kematian mabuk membuatnya langsung mengerti. Hampir pada saat yang sama ketika Zhang Fan bergerak, labu anggur berputar, dan badai api yang dahsyat berubah menjadi aliran deras yang merusak, langsung menekan trenggiling punggung besi ke posisi yang tidak menguntungkan. Sepanjang perjalanan, pendeta kematian mabuk telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan iblis besar dalam wujud manusia ini, jadi dia sangat mengenalnya. Begitu mereka bertarung, dia seperti ikan di air, dan dia tampaknya berniat melampiaskan rasa frustrasi karena dikejar oleh mereka bertiga selama beberapa hari terakhir. Di sampingnya, perisinglan juga tidak ceroboh. Begitu kelelawar angin malam membuka mulutnya, gelombang suara yang tak terlihat mengaduk udara di sekitar mulutnya berubah menjadi lapisan riak. Saat ini, langit dipenuhi cahaya bintang, dan menyelimutinya. Dalam sekejap, bintang-bintang seakan bergerak, dan alam semesta pun berubah. Dalam cahaya bintang yang dingin, seorang peri yang dicintai oleh bintang-bintang muncul dengan santai, seakan-akan dia sedang berjalan-jalan di hutan. Di lapangan, kenam penggarap jiwa baru lahir sempurna tiba-tiba menjadi satu lawan satu. Di permukaan, mereka tampak seimbang. Namun, hati ketiga orang di pihak Taoise mayat surgawi tiba-tiba tenggelam, dan mereka perlahan-lahan merasakan keputus asaan. Drunken Dea Taoise lebih kuat dari Iron Back Pangolin. Kalau tidak, dia tidak akan mengejarnya sampai ke ujung jalan dan merampas mata air alami darinya. Perisinglan terkenal, dan dia adalah seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna yang berjalan di pegunungan 100 ribu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kekuatannya? Bahkan jika dia tidak bisa menang, tidak akan sulit baginya untuk menjerat kelelawar angin malam. Hal terburuk ada di pihak Taoise mayat surgawi. Api emas matahari menerobos kabut. Jika Taoise mayat surgawi tidak memurnikan mayat surgawi menjadi satu dengan dirinya sendiri, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat melawannya, tetapi itu tidak akan berakibat fatal. Sekarang situasinya berbeda. Dia adalah manusia, tetapi dia juga mayat yang sudah dimurnikan. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya ditekan oleh Golden Flames of the Sun. Sangat sulit untuk menang melawannya. Terlepas dari apakah itu Taoise kematian mabuk atau Zhang Fan, selama salah satu dari mereka mengakhiri pertempuran terlebih dahulu, dua lainnya mungkin akan kesulitan melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa putus asa? Mereka tidak tahu bagaimana pendeta Tao Sue Chen meninggal. Kalau saja mereka tahu Zhang Fan memiliki segel penakluk kejahatan, mereka tidak perlu lagi bertarung dan akan langsung lari menyelamatkan diri. Setelah beberapa saat, Taoise mayat surgawi memahami hal ini. Pada saat yang sama, penyesalan yang tak terbatas muncul dari lubuk hatinya dan menenggelamkannya. Dalam hidupnya, Taoise mayat surgawi pernah berada di titik terendah dan titik tertinggi. Dia telah dipermalukan karena menjadi orang yang rendah, dan dia juga tidak terkendali di dunia. Namun pada saat ini, yang tersisa adalah penyesalan yang mendalam yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ia tidak pernah berharap waktu dapat kembali, meski hanya sesaat, agar ia dapat berbalik dan berlari tanpa ilusi apapun. Namun, tidak ada kata, jika, di dunia ini, dan waktu tidak akan kembali. Orang mati memang seperti ini, dan tidak ada gunanya bersedih. Ledakan. Api kemasan di seluruh langit tiba-tiba menyatu, dan dengan bantuan cahaya kemasan penakluk kejahatan yang meledak dari tengah dada Zhang Fan, segel emas kejahatan muncul di kehampaan. Cahaya emas penakluk kejahatan. Ah! Fitur wajah di wajah daois mayat surgawi sangat terdistorsi, yang melampaui batas manusia. Ketakutan tak terbatas di hatinya sepenuhnya terungkap. Segel penakluk kejahatan. Kau tahu segel penakluk kejahatan. Di tengah jeritan menyedihkan yang mengejutkan, suara yang sangat terdistorsi itu tidak dapat dibedakan saat memasuki telinga. Sebagai orang yang ahli dalam dao mayat, bagaimana mungkin dia tidak memahami kengerian segel penakluk kejahatan. Orang-orang yang bodoh tidak takut, sedangkan orang-orang yang berpengetahuan memahami betapa mengerikannya hal itu. Saat daois mayat surgawi berteriak, dia langsung melemparkan semua pikiran perlawanan ke surga tertinggi. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah melarikan diri. Pada titik ini, pilihannya hampir sama dengan pilihan rekan seperguruannya, Sue Chen Daois, dan hasilnya pun hampir sama. Muncul. Seolah-olah api emas matahari yang tak terbatas telah sepenuhnya mengembun menjadi segel emas misterius yang tergantung di kehampaan. Pada saat ini, kobaran api yang berkobar menyatu, hanya menyisakan cahaya keemasan murni. Angin menderu menjadi teredam, seperti awan gelap sebelum badai. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti, taois mayat surgawi itu melebarkan sayapnya. Api indariki mayat di awan tebal itu menyala seperti tangan yang membantu, membungkusnya. Dia akan berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri. Iya, seorang taois tahap jiwa baru lahir dari sekte mayat, telah sepenuhnya kehilangan keberanian untuk melawan di bawah kekuatan ganda dari api emas matahari dan segel penakluk kejahatan. Pada saat yang sama, Zhang Fan tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya dia bergerak cepat. Dia meletakkan satu telapak tangan di depan dadanya dan perlahan mendorongnya keluar. Tiba-tiba, penghalang yang tampaknya membekukan segalanya tiba-tiba hancur. Di tengah suara gagak yang mengguncang bumi, segel emas penakluk kejahatan tiba-tiba muncul, seperti matahari terbit di timur, menerangi segalanya. Mengabaikan penghalang waktu dan ruang, benda itu menghilang dalam sekejap mata. Ketika muncul kembali, segel emas penakluk kejahatan sudah tercap di punggung Taoise Mayat Surgawi, yang baru saja mengepakkan sayapnya. Cahaya keemasan yang memenuhi langit dan bumi tidak dapat menutupi asap hijau yang bertahan seperti es dan salju yang mencair, juga tidak dapat menutupi tangisan yang sangat tragis dan menyedihkan. Satu tarikan napas, dari langit hingga ke ujung, hanya dalam satu tarikan napas, Taoise Mayat Surgawi itu mati. Ayah, ayah! Tidak diketahui apakah itu karena metode kultivasi atau kultivasi, tetapi Taoise Mayat Surgawi tidak berubah menjadi abu seperti Taoise Suechen. Sebaliknya, ia meninggalkan beberapa hal yang jatuh seperti hujan ketika tangisan berhenti. Yang paling menarik perhatian adalah sepasang sayap dari Taoise Mayat Surgawi. Bagaimana mungkin? Trenggiling berpunggung besi dan kelelawar angin malam berseru bersamaan. Mereka adalah iblis besar yang berubah bentuk, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan diri. Dalam pertempuran sengit itu, mereka hampir tercengang. Kekuatan Taoise Mayat Surgawi tidak ada duanya di antara mereka bertiga, tetapi di hadapan Zhang Fan, dia hanya bisa bertahan selama satu tarikan napas. Seberapa mengerikankah itu? Segel emas penakluk kejahatan, apakah ini kekuatan dari segel tiga tertinggi? Untuk sesaat, kelelawar angin malam tercengang. Jika bukan karena tubuh sejati binatang iblis yang kuat, yang hampir secara naluriah menahan serangan perisinglan, dia akan mengikuti jejak Taoise Mayat Surgawi. Aku tidak bisa tidak patuh, aku harus pergi. Dalam sekejap, semua angan-angan itu sirna dalam benak kelelawar angin malam. Kematian Taoise Mayat Surgawi berarti akhir dari masalah ini. Kematian mudah dari Taoise Mayat Surgawi disebabkan oleh pengekangan ganda dari api matahari emas dan segel emas yang mengalahkan kejahatan, kurangnya pengetahuan tentang musuh, kurangnya tindakan pencegahan, dan ketakutan melihat segel emas untuk pertama kalinya. Ada banyak alasan, tetapi apapun yang terjadi, itu tidak dapat mengubah situasi saat ini. Tidak peduli seberapa lemahnya Zhang Fan, dia tetaplah seorang Naschen Sol Realam Taoise. Jika dia ikut bertempur dan bergabung dengan Singlan Fairi, mereka hampir pasti bisa membunuhnya. Selain itu, dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa seorang Naschen Sol Realam Taoise yang bisa menguasai Tri Supreme Cell bisa jadi sangat lemah. Kelelawar angin malam baru saja memutuskan untuk melarikan diri, tetapi trenggiling punggung besi sudah mengambil tindakan. Trenggiling berpunggung besi bukanlah binatang iblis yang kuat. Alasan mengapa ia dapat hidup hingga hari ini dan menjadi iblis besar yang berubah bentuk bukan hanya karena serangkaian pertemuan yang tidak disengaja, tetapi juga karena ia dapat berlari. Jika situasinya tidak tepat, ia akan berbalik dan lari. Ini adalah rahasia penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, begitu dawis mayat surgawi menjerit, dia tahu ada yang salah sebelum hasilnya muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menukik ke bawah. Wujud asli trenggiling berpunggung besi yang besar itu hampir tertancap di tanah. Tak perlu dikatakan lagi, dia akan menggunakan trik lama yang sama. Bukankah klan trenggiling punggung besi adalah yang terbaik dalam menembus gunung? Jika itu orang lain, dia mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Lagipula, tidak ada yang akan mengira bahwa iblis besar yang berubah bentuk akan melarikan diri dengan cara yang tidak tahu malu seperti itu ketika tidak ada tanda-tanda kekalahan. Sayangnya lawannya adalah Drunken Taois yang sudah pernah menderita sekali. Namun, Pendeta Tao Mabuk sama sekali tidak terkejut atau gugup. Sebaliknya, dia menunjuk ke tanah dengan santai dan berkata dengan santai, jika aku membiarkanmu melarikan diri lagi, aku akan mengubah namaku dari Pendeta Tao Mabuk menjadi Pendeta Tao Mabuk. 790. Jika aku membiarkanmu lolos lagi, aku akan menulis namaku terbalik mulai sekarang. Aku akan dipanggil Taois Mabuk. Taois Mabuk menunjuk ke tanah dengan satu tangan dan mengangkat labu dengan tangan lainnya. Nada bicara dan sikapnya tidak sesuai dengan identitasnya sebagai pemimpin tiga kultifator keliling besar Provinsi Kin. Dari sini, orang bisa tahu betapa tidak senangnya dia dengan trenggiling berpunggung besi. Jika bukan karena kemampuan Ironback Trenggiling untuk melarikan diri dengan mengebor tanah dan menembus pegunungan, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini. Dia dikejar-kejar seperti tikus gunung. Jika bukan karena kedatangan Zhang Fan dan dua orang lainnya yang tepat waktu, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Kenangan yang tak terlupakan itu terukir di hatinya. Karena dia akan berhadapan dengan Trenggiling berpunggung besi, bagaimana mungkin dia, Taois Mabuk, tidak siap. Mengembun. Ekspresi mengejek di wajah Taois Mabuk tidak hilang. Tiba-tiba, dia berteriak. Dalam sekejap, cahaya kemasan muncul di tanah, terutama tanah tempat Trenggiling punggung besi terbaring terbalik. Cahaya kemasan itu begitu kuat sehingga sekilas tampak seolah-olah tanah yang luas itu dilapisi emas. Tanah dan batu-batu itu hanyalah permukaannya. Dengan jari Taois Mabuk, sifat sejatinya terungkap. Cahaya ini berbeda dengan cahaya emas penakluk kejahatan milik Zhang Fan. Kekuatan penakluk kejahatan adalah kekuatan dari lima elemen. Di bawah cahaya emas, bumi berubah menjadi elemen logam dan terkondensasi seperti baja. Jari baja. Zhang Fan mengangkat alisnya seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Ekspresi acuh-ta-acuhnya tiba-tiba terfokus pada Trenggiling berpunggung besi. Seolah-olah dia ingin melihat apa pengaruh teknik penusup gunung terhadap kekuatan supernatural ini. Di bawah pengaruh teknik baja pengubah bumi, Trenggiling berpunggung besi awalnya terkejut, tetapi kemudian tidak melambat atau mengubah arahnya. Mengenai berbalik untuk bertarung, tidak perlu disebutkan sama sekali. Ia langsung jatuh, menunjukkan penghinaannya terhadap teknik ini. Tidak mengherankan jika ia berperilaku seperti itu. Jari baja bukanlah mantra Dharma yang mendalam. Itu adalah kekuatan supernatural yang kuat, tetapi salah satu mantra Dharma dasar yang dapat dipelajari oleh para kultifator abadi di awal. Bagaimana mungkin kekuatan transformasi lima elemen saja dapat menyusahkan kakek Trenggilingmu? Trenggiling punggung besi berpikir dengan bangga. Kalau saja situasinya tidak memungkinkan, sudah jelas bahwa ini bukan pertandingan lawan. Terlebih lagi, ada lawan yang lebih menakutkan yang mengincarnya seperti harimau yang mengincar mangsanya. Berdasarkan karakternya, ia pasti akan berbalik dan mengucapkan beberapa kata sarkastis. Namun, dalam sekejap mata, kesombongan itu menguap seperti embun pagi saat matahari terbit. Bagaimana ini bisa terjadi? Panik, takut, putus asa. Segala macam emosi menyerbu hatinya. Wujud iblisnya yang sebenarnya jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak lebih jauh. Rasa takut itu terpancar jelas di wajahnya yang mengerikan. Dia tidak bisa masuk, bahkan satu inci pun. Dia tidak bisa. Di bawah mantra paling dasar dari Drunken Deat Daois, teknik menusuk gunung milik Iron Back Tranggiling, yang mirip dengan tembok besar, menjadi tidak berguna. Baiklah. Zhang Fan yang tengah memerhatikan hasilnya pun bertepuk tangan dan berseru kagum. Kali ini, Taoise kematian mabuk benar-benar telah memberinya pelajaran, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Zhang Fan telah berlatih teknik transformasi bumi ini saat ia berada di tahap pemurnian Qi. Namun, jika ia menggunakannya, ia bahkan tidak akan dapat melakukannya dengan lancar, apalagi menjebak iblis besar yang berubah bentuk seperti Trenggiling berpunggung besi dan sepenuhnya menahan kemampuan bawaannya. Tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan kesulitan. Dia bahkan bisa berhasil mempraktikkan kemampuan hebat seperti cahaya ilahi lima warna, dunia lengan, dan tiga segel tertinggi. Tentu saja, teknik transformasi bumi ini tidak akan menjadi masalah baginya. Alasannya adalah karena dia belum pernah menggunakan mantra Dharma atau kemampuan ilahi yang begitu mendasar dalam seratus tahun terakhir. Alasannya tentu saja karena dia telah meremehkannya. Namun, di tangan Taoise kematian mabuk, Zhang Fan benar-benar menyaksikan kekuatannya. Kekuatannya benar-benar dapat digambarkan dengan satu kalimat, tidak ada teknik sihir yang tidak berguna di dunia, yang ada hanya kultifator yang tidak berguna. Pernyataan ini benar. Alasan mengapa Taoise kematian mabuk mampu memulah teknik transformasi bumi dan beberapa teknik sihir dasar serupa lainnya hingga ke tingkat seperti itu secara alami terkait dengan latar belakangnya sebagai seorang kultifator keliling. Meskipun sekarang dia setara dengan Naschen Sol Perfected Ones dari sekte-sekte besar, saat pertama kali dia memasuki Dao, dia tidak ada bedanya dengan para kultifator pengembara tingkat rendah yang bertarung demi sepotong batu roh. Pada saat itu, dia tidak memiliki kemampuan ilahi yang baik dan teknik mendalam untuk dikembangkan, jadi dia lebih berupaya pada kemampuan ilahi dasar ini. Sekarang tampaknya dia telah membuka jalan lain dan membentuk sekolahnya sendiri, menambahkan pemahamannya sendiri ke dalam teknik dasar, dan dia samar-samar memasuki Dao. Tentu saja, mustahil bagi Zhang Fan untuk mengikuti jalan Taoise kematian mabuk lagi. Namun, tidak ada kekurangan prinsip yang dapat digunakan sebagai referensi. Sepertinya wilayahku sekarang berbeda. Melihat kembali hal-hal mendasar itu dari sudut pandang yang lebih tinggi, aku akan memiliki pemahaman yang berbeda. Zhang Fan tersenyum tipis saat melihat Taoise kematian mabuk menenggelamkan trenggiling punggung besi yang terperangkap dalam teknik transformasi bumi dengan lautan anggur dan membakarnya dengan api yang berkobar. Akhirnya, jiwa baru lahir dari iblis besar yang telah mengambil bentuk manusia tidak melarikan diri. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Setelah beberapa saat, api pun meredah. Kemana pun angin bertiup, langit dipenuhi abu. Taoise kematian mabuk meneguk anggur dan melangkah keluar, berseru kegirangan. Sepanjang proses, Zhang Fan hanya berdiri di samping dan tidak melangkah maju untuk membantu. Pertama, Drunken Deat Daois tidak perlu melakukannya dan kehilangan unsur kejutan. Di tangannya, Ironback Trenggiling adalah hal yang mudah. Kedua, itu untuk Nightwing Bat Demon. Di antara tiga Naschen Sol Perfected Cultivators dari Course Forsaken Sec dan Ancestral Court of Ten Thousand Demons, Heavenly Course adalah yang terkuat. Namun, Nightwing Bat tidak lebih lemah darinya dan jelas tidak sebanding dengan Ironback Trenggiling. Zhang Fan berdiri di samping, perhatiannya tidak pernah meninggalkan cahaya bintang yang menyilaukan di langit, seolah-olah langit berbintang Yongye berada di tempatnya. Ledakan. Pada saat Renggiling Punggung Besi Mati dan Tawis Kematian Mabuk melangkah keluar, Peri Singlan di langit berbintang Yongye tiba-tiba mendengus dan terbang mundur. Melihat sekelilingnya, dia tampak seperti peri yang melayang di udara dan baik-baik saja. Hanya saja domain Naschen Sol terkoyak sesaat. Situasi kelelawar angin malam jauh lebih buruk daripada Peri Singlan. Jelas bahwa ia telah membayar harga yang mahal untuk merobek lubang dan melarikan diri. Cahaya bintang memenuhi langit. Di lubang besar di langit berbintang Yongye, cahaya putih menyebar dengan momentum yang luar biasa. Orang-orang yang hadir semuanya adalah kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat segera mengetahui bahwa substansi cahaya putih itu sebenarnya adalah kelelawar putih salju yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak berbeda dengan kelelawar di pegunungan, yang jauh lebih besar daripada kelelawar angin malam, yang jauh lebih besar Rencana kelelawar angin malam langsung terlintas di pikiran setiap orang seperti cermin. Begitu perisinglan menstabilkan tubuhnya, dia tidak peduli dengan ki dan darahnya yang terguncang oleh serangan putus asa kelelawar angin malam dan berteriak, hentikan dia. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Zhang Fan dan Tawis kematian mabuk. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Faktanya, ini adalah situasi normal dalam pertarungan antara kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Ketika tingkat kultifasi mereka serupa, mudah untuk menang dan sulit untuk kalah. Jika perisinglan bertarung dengan kelelawar angin malam sendirian, dia tidak akan mampu memaksa lawan sampai ke titik ini. Dia tidak akan bisa melakukan apapun jika kelelawar angin malam mencoba melarikan diri. Untungnya, dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri Zhang Fan, yang telah mengawasinya dari awal hingga akhir, berjaga-jaga terhadap kejadian ini. Karena Zhang Fan sudah bersiap, akan menjadi lelucon jika dia masih membiarkan kelelawar angin malam melarikan diri dengan caranya sendiri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kemunculan tiba-tiba langit berbintang Yong Ye di bawah langit cerah membuat kelelawar angin malam merasa tercerahkan. Sebelum dia bisa mendesah, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Kaisar Iblis Dong Hua, oh tidak. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak siap. Kalau tidak, saat menghadapi perisinglan, hasil pertempuran masih belum pasti. Tidak layak baginya untuk membayar harga yang sangat mahal untuk melakukan keterampilan rahasia melarikan diri. Bukankah karena dia takut Zhang Fan akan bebas bergandengan tangan dengan perisinglan untuk membunuhnya juga. Kini kesempatan terakhir telah hancur, satu-satunya hal yang dapat ia andalkan adalah keterampilan rahasia dari leluhurnya. Dong. Tepat ketika kelelawar angin malam menaruh harapannya pada ilmu rahasia itu dan bahkan tidak berani menoleh ke belakang, suara lonceng Dong Huang yang menggetarkan bumi tiba-tiba membuat jantungnya jatuh dari langit ke alam baka. Suara lonceng Dong Huang menekan dunia primordial, dan bumi, air, angin, dan api semuanya terkejut. Kelelawar putih yang tak terhitung jumlahnya itu membeku sesaat, seolah-olah waktu telah berhenti. Hanya satu di antara mereka yang terbang beberapa inci lebih tinggi dari kelelawar putih lainnya. Pada jarak yang begitu dekat, mustahil untuk membedakan siapapun dari puluhan ribu kelelawar itu. Namun, dalam situasi di mana semua kelelawar membeku, satu-satunya kelelawar yang bergerak adalah seperti bulan yang terang di langit malam. Itu sangat jelas. Tidak. Teriakan putus asa itu baru saja terdengar hingga puluhan kaki ketika kelelawar angin malam berakhir dengan tiba-tiba. Bukan karena kelelawar angin malam bersedia, tetapi karena lonceng Donghuang telah memblokir dunia luar. Belum lagi suara, bahkan udara pun tidak dapat dirasakan. Hampir pada saat yang sama ketika kelelawar angin malam yang asli ditutupi oleh lonceng Donghuang, ribuan kelelawar putih bergetar dan runtuh pada saat yang sama. Hah. Ini. Ketika kelelawar putih itu runtuh, raut wajah Zhang Fan berubah. Untuk sesaat, dia tampak mengabaikan sesuatu. Kelelawar-kelelawar putih itu tidak menyebar menjadi energi spiritual yang kacau. Sebaliknya, di bawah naungan lonceng Kaisar Timur, mereka tanpa suara berubah menjadi gelombang suara yang tak terdengar yang tiba-tiba menyebar kekejauhan. Itu tidak menimbulkan reaksi sedikitpun. Bahkan Towsan Mountains dan Cluedi Dreams tidak memiliki reaksi sedikitpun. Zhang Fan tertegun sejenak. Kemudian, dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah-olah sedang memetik bintang dan membantingnya. Ledakan. Suara gemuruh yang terus-menerus terdengar adalah cahaya bintang yang tak terbatas yang berkumpul di bawah gerakannya. Pertama, cahaya bintang itu mengembun menjadi langit yang penuh bintang, dan kemudian bintang-bintang di langit berguncang dan jatuh satu demi satu. Bintang-bintang berjatuhan dan membombardir harta karun Grand Orient. Harta karun itu berubah menjadi pilar cahaya yang kacau yang memusnahkan semua debu. Setelah beberapa saat, ketika debu meredah dan lonceng Dong Huang terbang kembali ke tangan Zhang Fan, tidak ada yang tersisa. Kelelawar angin malam, iblis yang bertransformasi, telah tumbang. Pada titik ini, sekte pengabayan mayat dan pengadilan leluhur 10 ribu peri telah musnah sepenuhnya. Pada saat ini, Zhang Fan menghela napas panjang lega. Dia berbalik dan melihat Taoise kematian mabuk mengeluarkan benda besar dari tas langit buminya dan meletakkannya di tanah. Seketika, senyum santai muncul di wajah semua orang. Mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk menuai hasilnya. selamat menikmati.